Bab 2561, Potongan Logam Cacat Duan Lingtian tidak berharap untuk melihat batu hitam dan token giok hijau tua untuk bertabrakan tiba-tiba. Dia mengira tabrakan itu akan mirip dengan Mars yang menabrak bumi, tetapi bertentangan dengan harapannya, tabrakan itu bahkan tidak menghasilkan suara apapun. Dia terus menonton saat kedua item itu secara aneh mulai bergabung menjadi satu. Apa ini? Segera setelah kedua benda itu bergabung, kilatan cahaya yang bahkan lebih terang dari matahari yang terik pada siang hari muncul, menyebabkan Duan Lingtian menutup matanya. Bahkan sebelum dia bisa membuka matanya, dia merasakan kekuatan yang agung dan kuat mendarat di atasnya sebelum mengirimnya terbang kembali. Kekuatan itu terasa kuno seolah-olah telah melihat perubahan-perubahan kehidupan. Begitu mendarat di Duan Lingtian, sepertinya itu menahan kekuatannya. Dia bahkan tidak bisa mengerahkan energinya untuk menahan energi ini. Energinya telah mendarat tepat di dadanya, rasanya seolah-olah dia telah dipukul dengan palu yang berat. Organ internalnya terpengaruh, menyebabkan dia muntah darah. Duan Lingtian nyaris tidak berhasil mengumpulkan sebagian kekuatannya untuk menstabilkan dirinya sendiri setelah dikirim terbang jauh. Ketika dia pulih, pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah seseorang telah menyergapnya. Dia berteriak, siapa itu? Namun, ketika Duan Lingtian dengan hati-hati mengamati sekelilingnya, dia menemukan tidak ada orang di sekitarnya. Dia hanya melihat sepotong barang seperti logam melayang di dekatnya. Duan Lingtian bingung, kemana perginya token giok dan batu hitam. Mereka sepertinya menghilang setelah bergabung bersama. Dia hanya menyadari apa yang terjadi ketika dia merasakan aura yang samar-samar familiar dari benda mirip logam itu. Aura itu mirip dengan energi yang membuatnya terbang lebih awal. Apakah potongan logam ini hasil dari gabungan antara batu hitam dan token giok hijau tua? Apa yang terjadi? Mengapa token giok yang diberikan paman ketiga kepadaku bergabung dengan batu dan berubah menjadi benda seperti logam ini? Petik 1 Duan Lingtian dengan ragu-ragu mendekati barang seperti logam yang diselimuti cahaya misterius. Ketika dia yakin itu tidak akan menyerangnya, dia dengan hati-hati mengulurkan tangan untuk meraihnya. Dia mempelajarinya dengan cermat dan menimbangnya di tangannya. Ujungnya tumpul, membuatnya seolah-olah telah putus dari sesuatu. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya sepotong logam yang rusak. Ini cukup tebal. Hem, apa tulisan dan pola di atasnya? Mereka tidak bisa dipahami, ketika dia memegang potongan logam itu, dia bisa merasakan aura kuno dari itu. Sepertinya itu sudah ada sejak lama. Apa sebenarnya itu? Satu-satunya hal yang saya yakin adalah bahwa itu jelas bukan sesuatu yang biasa. Duan Lingtian mengerutkan alisnya sambil terus mempelajarinya. Hanya kekuatan dari benda seperti logam itu sudah cukup untuk membuatnya terbang dan melukainya. Itu pasti bukan barang biasa. Setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk menguji air dan mengirimkan kesadaran surgawi ke dalam benda seperti logam. Dia terkejut ketika dia melihat tulisan dan pola pada benda yang mirip logam itu tampak hidup segera setelah dia mengirimkan kesadaran surgawi ke dalamnya. Itu juga mulai memancarkan aura aneh dan menyeramkan. Itu seperti jurang maut, itu terus melahap kesadaran surgawi terlepas dari berapa banyak yang dia kirimkan ke dalamnya. Akibatnya, dia tidak menemukan sesuatu yang berguna tentang potongan logam yang tampaknya rusak ini. Dia melihat pecahan logam dengan sedikit ketakutan di matanya saat dia menarik kesadaran surgawinya. Dia merasa seolah-olah sedang memegang bom. Apa-apaan ini? Kesadaran surgawi berasal dari jiwa seseorang. Karena bisa dengan mudah melahap kesadaran surgawi saya, saya bertanya-tanya apakah itu bisa menyerap serangan jiwa juga. Setelah merenungkannya sejenak, dia melemparkan serangan jiwa ke bagian logam yang rusak. Segera setelah serangan jiwa Duan Lingtian mendarat pada potongan logam yang rusak, hal yang sama terjadi. Energi dari tulisan dan pola pada potongan logam menyerap serangan itu. Matanya bersinar saat dia berseru, itu benar-benar mampu menyerap serangan jiwa. Ketakutan di matanya memiliki tergantikan dengan kegembiraan saat ini. Dengan ini, saya tidak lagi harus takut akan serangan jiwa dari Celestial Tanpa Bodoh di alam duniawi, Duan Lingtian berpikir dalam hati dengan penuh semangat. Bagaimanapun, dia tidak lagi harus takut pada Celestial Tanpa Bodoh yang mengembangkan teknik perwujudan jiwa-jiwa. Dia sekarang melihat barang itu seolah-olah itu adalah harta karun meskipun penampilannya. Token giyok yang telah diberikan kepadanya oleh Xiajie dari Tanah Persembahan Surgawi jelas istimewa. Hal yang sama dapat dikatakan tentang batu hitam juga. Produk gabungan antara dua item luar biasa seperti itu pasti akan menjadi luar biasa juga. Duan Lingtian menutup matanya saat dia mengingat apa yang terjadi ketika dia memegang batu hitam dan token giyok tadi. Dia bergumam pada dirinya sendiri, ada lebih dari sekadar kemampuan untuk melahap serangan jiwa. Saya yakin itu menyimpan rahasia lain juga. Namun, kekuatan saya saat ini mungkin tidak cukup untuk membuka semua rahasianya sekarang. Itu juga kemungkinan potongan logam ini muncul karena 99 sein fein saya. Petik 2. Dia mengingat energi dari token giyok dan batu hitam telah melonjak ke dalam tubuhnya dan beredar di 99 vena suci miliknya, jika tidak, dikenal sebagai pembuluh darah surgawi di alam Devata, sebelum energi menyatu menjadi satu. Dapat dikatakan bahwa potongan logam yang rusak adalah hasil perpaduan antara batu hitam dan token giyok hijau tua setelah energi mereka beredar melalui 99 vena suci miliknya. Dia berpikir, saya kira saya telah mendekripsi rahasia token giyok. Sekarang saya harus mendekripsi rahasia potongan logam ini. Aku penasaran apa itu? Apa itu putus? Namun demikian, ini adalah keuntungan besar bagi saya. Dengan potongan logam yang rusak ini, bahkan jika aku harus menghadapi sembilan kesengsaraan tanpa tubuh celestial yang telah menguasai teknik perwujudan jiwa-jiwa, aku tidak akan tidak berdaya. Matanya bersinar lagi ketika dia memikirkannya. Setelah beberapa saat, dia menyimpan potongan logam yang rusak itu di cincin spasial seolah-olah itu adalah harta yang berharga. Bab 2562, Yellow Turk Mansion Meskipun tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk membunuh sembilan kesengsaraan surgawi bodilis sekarang, jika sembilan kesengsaraan bodilis celestial melemparkan serangan jiwa lebih cepat daripada dia bisa membunuh sembilan kesengsaraan bodilis celestial, dia akan tidak berdaya untuk menahan serangan jiwa karena dia tidak bisa menahannya dengan kekuatannya. Bagaimanapun, serangan fisik berbeda dari serangan jiwa. Namun, karena dia memiliki potongan logam cacat misterius dan menyeramkan sekarang, dia bisa menggunakannya untuk melahap serangan jiwa dari sembilan celestial tanpa tubuh kesengsaraan yang telah mengembangkan teknik perwujudan jemaat jiwa. Dia akhirnya punya cara untuk melawan serangan jiwa. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dia menatap ke langit saat dia bergumam, Terima kasih, Paman Ketiga Dia berterima kasih kepada Xiajie yang datang dari Tanah Persembahan Surgawi. Meskipun potongan logam tidak langsung diberikan kepadanya oleh Xiajie, dia tidak akan bisa mendapatkan potongan logam ini tanpa token Giyok. Selain itu, Xiajie juga memberinya pedang indah tujuh lubang. Pedang itu adalah artefak Devata yang sebanding dengan senjata surgawi teratas di alam Devata meskipun telah kehilangan jiwa artefaknya. Senyum mekar di wajah Duan Lingtian ketika dia ingat dia berada di dekat Fresh Breeze Town, kampung halamannya. Dia bertanya-tanya dalam hati, Aku ingin tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Ketika dia tiba di Fresh Breeze Town, senyumnya semakin lebar ketika dia melihat kota itu berkembang pesat dan anggota dari keluarga Li baik-baik saja. Setelah itu, dia pergi ke kota Aurora, kota Kabupaten Pegunungan Swallow, dan kota Kekaisaran Kerajaan Langit Merah. Ketika dia melihat bahwa semua teman lamanya hidup dengan baik, dia tidak mengganggu mereka dan pergi dengan tenang. Setelah itu, dia pergi ke Kerajaan Kekaisaran Hutan Azure dan Sekte Pedang Bintang Tujuh. Sekte Pedang Bintang Tujuh adalah sekte pertama yang dia ikuti sehingga dia memiliki keterikatan yang dalam dengannya. Pada satu titik, sekte itu dimusnahkan. Namun, karena usahanya, sekte tersebut berhasil membangun kembali dirinya sendiri dan tampaknya berjalan dengan baik. Saat ini, itu telah menjadi sekte nomor satu di Kerajaan Kekaisaran Hutan Azure. Siapa yang mengira pemuda berpakaian umur rendah hati yang telah bergabung dengan Sekte Pedang Bintang Tujuh beberapa dekade lalu sudah memiliki kekuatan tak terkalahkan di alam Provinsi Sein. Saat Duan Lintian berdiri di atas Sekte Pedang Bintang Tujuh, dia tidak bisa menahan nafas. Hanya dalam sekejap mata, beberapa dekade telah berlalu. Selama ini, banyak hal telah berubah. Setelah Duan Lintian meninggalkan Sekte dan Kerajaan Kekaisaran Hutan Azure, dia pergi menemui beberapa teman lama lainnya. Baru setelah itu dia meninggalkan sepuluh dinasti besar, Benua Awan, dan Provinsi Bawah Tanah Dao Marsial Sein. Rur. Duan Lintian mengangkat tangannya dan menciptakan celah di Kampaan. Dengan sekejap, dia menghilang dari Provinsi Bawah Tanah Dao Marsial Sein. Ketika dia akhirnya muncul kembali, dia telah kembali ke Provinsi Atas Tanah Dao Marsial Sein. Segera setelah Duan Lintian kembali ke Provinsi Atas, dia pergi ke Kota Sin di wilayah tengah untuk mengunjungi beberapa teman lamanya. Orang-orang ini adalah Huang Kiling, murid dari Istana Sein Pengembaraan Iblis Manusia, dan Yuan Hao Chen, kepala istana dari Istana Sein Pengembaraan yang mengenalinya sebagai Master Istana yang sebenarnya. B. Saudara Lintian, selamat. Huang Kiling tidak dapat menahan perasaan sedikit gugup meskipun dia tahu Duan Lintian tidak akan meremehkannya hanya karena dia telah tumbuh begitu kuat. Bagaimanapun, Duan Lintian berbeda dari sebelumnya. Jika seseorang mengatakan Duan Lintian tidak terkalahkan di alam Provinsi Sein, tidak ada yang akan membantahnya. Duan Lintian tersenyum dan mengangguk. Terima kasih. Kemudian, dia menatap Huang Kiling dan bertanya, bagaimana kabarmu selama ini? Saya baik, Huang Kiling tersentuh. Sepertinya Duan Lintian masih mencemaskannya. Itu hebat. Duan Lintian mengangguk. Dia menoleh ke Yuan Hao Chen yang berdiri di samping Huang Kiling dan menyapanya dengan senyum tipis. Tuan Istana Yuan, kami berlindung. Yuan Hao Chen hampir jatuh berlutut ketakutan saat mendengar cara Duan Lintian memanggilnya. Tuan, Anda bisa memanggil saya sebagai Chen kecil. Saya merasa malu, sangat malu, karena Anda memanggil saya sebagai Tuan Istana. Duan Lintian melihat ke belakang Yuan Hao Chen dan Huang Kiling dan bertanya dengan heran, di mana Huang Wenjing? Apakah dia tidak datang? Huang Kiling menjawab, saudari Wenjing telah melakukan kultivasi tertutup. Dia pasti tidak bisa memberitahu Duan Lintian bahwa Huang Wenjing tidak datang ke Sin City karena dia tidak tahan melihat Duan Lintian dan istrinya. Duan Lintian tinggal dan mengobrol dengan Huang Kiling dan Yuan Hao Chen untuk sementara waktu, dan sebelum dia pergi, dia memberi mereka masing-masing tanda sehingga mereka bisa pergi ke klan Phoenix untuk meminta bantuan jika diperlukan. Sebelumnya, Duan Lintian telah pergi ke klan Phoenix dan memberi mereka dua harta karun surgawi. Karena ini, seluruh klan Phoenix menganggapnya sebagai dermawan mereka. Mereka memberinya banyak bulu langka sebagai tanda penghargaan. Mereka telah berjanji bahwa siapapun yang datang ke klan Phoenix dengan bulu akan menerima bantuan mereka dan mereka akan memperlakukan mereka seolah-olah mereka adalah Duan Lintian. Token yang diberikan Duan Lintian kepada Huang Kiling dan Yuan Hao Chen justru adalah bulu yang sangat langka ini. Setelah itu, Duan Lintian membuat persiapan untuk meninggalkan alam Provinsi Sein. Ketika dia memasuki zona rahasia di luar surga, dia merasa sudah lama sekali sejak dia meninggalkan tempat ini. Tidak butuh waktu lama sebelum dia menemukan seseorang dari Yan Huang Realem untuk membimbingnya ke pintu masuk alam tersebut. Hanya dalam sekejap, Duan Lintian tiba di Yan Huang Realem. Dia mengambil token Valet Gold yang telah diberikan kepadanya oleh Suan Yuan Xi yang akan membawanya ke Yellow Turk Mansion. Dia berpikir, saya pikir kakak Suan Yuan Xi dan Su Li seharusnya sudah meninggalkan zona rahasia surga dan kembali ke Yellow Turk Mansion sekarang. The Yellow Turk Mansion adalah kekuatan profil rendah dan tersembunyi di Yan Huang Realem. Meskipun kebanyakan orang telah mendengarnya, mereka tidak tahu di mana lokasinya. Selama perjalanannya, Duan Lintian mendengar banyak rumor tentang dirinya. Banyak dari rumor tentang dia membunuh sembilan kesengsaraan bodilis celestial dari Heavenly Wave Mansion. Sepertinya aku menjadi terkenal di Yan Huang Realem. Ada banyak orang yang merasa bahwa sembilan kesengsaraan bodilis celestial telah mati secara tidak adil. Mereka berpikir bahwa jika sembilan kesengsaraan bodilis celestial tahu Duan Lintian hanyalah seorang celestial terkemuka, dia akan mampu membunuh Duan Lintian dengan serangan spiritual. Ketika Duan Lintian mendengar ini, dia hanya tersenyum tipis. Faktanya, pada saat itu, dia telah bertaruh bahwa sembilan kesengsaraan tanpa tubuh tidak berani menggunakan kesadaran surgawi untuk menyelidiki basis kultivasinya karena takut menyinggung perasaannya. Bagaimanapun, mereka mendapat kesan bahwa dia adalah sembilan kesengsaraan tanpa tubuh surgawi. Dia juga telah mempersiapkan dirinya untuk kemungkinan sembilan kesengsaraan bodilis celestial yang menemukan bahwa dia hanyalah seorang celestial terkemuka. Pada saat itu, dia akan segera menyerang sebelum sembilan kesengsaraan bodilis celestial bisa melakukan serangan jiwa. Setelah melakukan perjalanan selama sebulan, Duan Lintian tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya-tanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum saya mencapai tujuan saya. Karena dia tidak tahu lokasi Yellow Turk Mansion, dia tidak dapat melakukan perjalanan melalui formasi transportasi antar bintang dari setiap galaksi. Dia hanya bisa melakukan perjalanan melalui luar angkasa, mengikuti jejak token dari Yellow Turk Mansion. Dia merasa skeptis. Bagaimanapun, dia telah bepergian dengan kecepatan tinggi selama sebulan sekarang, namun, dia masih belum tiba di Yellow Turk Mansion. Dengan kecepatannya saat ini, dia bisa saja melakukan perjalanan dari jauh bima sakti ke galaksi Koste. Setelah Duan Lintian melakukan perjalanan selama dua bulan lagi, dia akhirnya tiba di tempat di mana Yellow Turk Mansion berada. Meskipun Yellow Turk Mansion adalah kekuatan tersembunyi, itu masih menguasai galaksi yang relatif besar karena itu adalah salah satu kekuatan teratas di Yan Huang Realm. Di bawah bimbingan token Valet Gold, Duan Lintian tiba di planet asal yang dikuasai oleh Yellow Turk Mansion. Tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di luar perkebunan Yellow Turk Mansion. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Begitu Duan Lintian tiba di luar mansion bagian dalam Yellow Turk Mansion, sekelompok murid patroli memblokir jalannya. Pemimpin kelompok murid yang berpatroli memandang Duan Lintian dengan dingin. Dia bertanya dengan acuh-ta'acuh, siapa kamu? Apa tujuanmu datang ke Yellow Turk Mansion kami? Saya Duan Lintian, saya di sini untuk mencari kakak Suan Yuan Shi. Saya ingin tahu apakah dia telah kembali dari zona rahasia luar surga. Duan Lintian menjawab dengan sopan. Bagaimanapun, dia datang ke sini untuk mengunjungi teman-temannya, bukan untuk mencari masalah. Duan Lintian. Kelompok murid yang berpatroli, termasuk pemimpinnya, melebarkan mata mereka karena terkejut ketika mereka mendengar perkenalan diri Duan Lintian. Pemimpin adalah orang pertama yang mendapatkan kembali akal sehatnya. Dia mengamati pemuda tampan berbaju ungu di depannya. Pemuda itu tampaknya cocok dengan deskripsi dalam rumor tersebut. Setelah beberapa saat, dia menyadari sesuatu yang tanpa keraguan membuktikan identitas Duan Lintian. Apakah itu token Valet Gold? Matanya yang berisi sedikit rasa dingin berubah menjadi hangat. Dia membungkuk dan berkata dengan hormat, Salam, Tuan Duan Lintian. Salam, Tuan Duan Lintian. Salam, Tuan Duan Lintian. Murid patroli lainnya mengikuti dan menyapa Duan Lintian ketika mereka melihat pemimpin mereka membungkuk pada Duan Lintian. Bab 2563, sesuatu telah terjadi pada Suli. Pemimpin kelompok murid yang berpatroli memberi isyarat agar Duan Lintian mengikutinya setelah dia dengan hormat menyapa Duan Lintian. Tuan Duan Lintian, nenek moyang kami yang lama telah memerintahkan kami untuk membawa Anda kepadanya segera jika Anda datang. Duan Lintian mengangguk dan mengikuti pemimpin kelompok murid yang berpatroli ke dalam mansion bagian dalam Yellow Turk Mansion. Tidak lama setelah dia memasuki Yellow Turk Mansion, dia mendengar suara yang akrab memanggilnya. Saudara Lintian. Duan Lintian mendongak dan melihat sesosok tubuh terbang ke arahnya. Sosok itu milik orang tua. Dia tidak lain adalah Suan Yuan Zi, sembilan kesengsaraan bodilis celestial dan leluhur tua dari Yellow Turk Mansion yang dia temui di zona rahasia surga luar. Seorang pria parubaya terlihat mengikuti Suan Yuan Zi. Dia tinggi dan tampan serta memiliki alis yang rapi. Dia memancarkan aura yang mengesankan juga. Tuan rumah dari rumah Yellow Turk. Duan Lintian berhasil mengidentifikasi pria parubaya itu hanya dengan sekali pandang. Dia telah mendengar Zhang Yi berbicara tentang tuan rumah dari rumah Yellow Turk sebelumnya. Dia tahu tuan rumah adalah delapan kesengsaraan bodilis celestial. Dalam hal kekuatan, dia adalah yang kedua setelah dua leluhur tua yang merupakan celestial tanpa tubuh sembilan kesengsaraan. Dia lebih kuat dari delapan kesengsaraan bodilis celestial lainnya di Yellow Turk Mansion. Kaka, Duan Lintian menyapa Suan Yuan Zi yang mendekatinya sambil tersenyum. Dia menemukan bahwa tatapan Suan Yuan Zi berbeda dari saat mereka berada di zona rahasia luar surga. Selain itu, Suan Yuan Zi juga telah mengubah cara dia memanggilnya. Itu telah berubah dari Little Brother Lintian menjadi Brother Lintian. Dia tidak terkejut dengan ini. Bagaimanapun, dia bukan lagi orang yang sama sejak dia berada di zona rahasia surga luar. Lebih penting lagi, hampir semua kekuatan di Yan Huang Realem kemungkinan besar telah belajar tentang dia membunuh sembilan kesengsaraan bodilis celestial di Heavenly Wave Mansion. Ketika pemimpin kelompok murid yang berpatroli sadar kembali, dia buru-buru membungkuk pada Suan Yuan Zi dan pria paru bayah yang bermartabat. Salam, leluhur tua. Salam, tuan rumah tuan. Sepertinya Duan Lintian telah berspekulasi dengan benar. Pria paru bayah itu memang adalah tuan rumah dari rumah Yellow Turk. Suan Yuan Zi sedikit mengangguk. Sementara itu, tuan rumah dari rumah Yellow Turk berkata kepada pemimpin kelompok murid yang berpatroli, Anda boleh pergi. Kami akan menerima tuan Duan Lintian dari sini. Bahkan Master Mansion dari Yellow Turk Mansion, delapan kesengsaraan bodilis celestial, menyebut Duan Lintian sebagai Lord Duan Lintian. Menurut pendapatnya, Duan Lintian setara dengan sembilan kesengsaraan tanpa tubuh atau bahkan mungkin lebih kuat. Dia tahu betul satu-satunya cara sembilan kesengsaraan bodilis celestial bisa membunuh Duan Lintian adalah jika mereka telah mengembangkan teknik perwujudan jiwa jemaat. Meski begitu, mereka hanya bisa melakukannya jika mereka berhasil menangkapnya lengah. Selain itu, Duan Lintian bahkan telah menguasai teknik aneh yang dapat merebut senjata seseorang, termasuk celestial Supreme Treasures, pergi. Iya, tuan, jawab pemimpin kelompok murid yang berpatroli. Sebelum pergi, dia melirik Duan Lintian. Rasa hormat di matanya semakin kuat. Bagaimanapun, bahkan tuan rumahnya menyebut Duan Lintian sebagai tuan. Setelah pemimpin dari kelompok murid yang berpatroli pergi, Master Mansion dari Yellow Turk Mansion membungku dengan hormat. Saya Suan Yuan Zheng, tuan rumah dari rumah Yellow Turk. Salam, tuan Duan Lintian. Hem, Duan Lintian mengangguk sebagai jawaban. Dia tetap tenang meskipun orang yang dengan hormat memberi hormat padanya adalah tuan rumah dari rumah Yellow Turk. Bagaimanapun, dengan kekuatannya saat ini, dia lebih dari layak untuk kehormatan seperti itu. Saudara Lintian, mari kita bicara di aula besar. Suan Yuan Zi tersenyum dan memberi isyarat kepada Duan Lintian untuk mengikutinya. Kemudian, tuan rumah dari rumah Yellow Turk, Suan Yuan Zheng, memimpin Duan Lintian dan Suan Yuan Zi ke aula besar. Baik Suan Yuan Zheng dan Suan Yuan Zi bahkan meminta Duan Lintian untuk duduk di kursi utama di aula. Meskipun Suan Yuan Zheng lebih menyukai Duan Lintian, harus dikatakan bahwa Duan Lintian mungkin tidak akan menerima perlakuan ini jika berita tentang dia yang membunuh sembilan kesengsaraan surgawi tanpa tubuh dari Heavenly Wave Mansion tidak menyebar. Bagaimanapun, ketika mereka berada di zona rahasia luar surga, Suan Yuan Zi hanya merasa bahwa Duan Lintian kuat dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan sembilan kesengsaraan surgawi bodiles biasa. Duan Lintian mungkin lebih lemah darinya. Namun, saat ini, dia merasa pasti akan mati jika mereka bertarung. Meskipun dia yakin dia lebih kuat dari sembilan kesengsaraan bodiles celestial dari Heavenly Wave Mansion, jarak antara kekuatan mereka tidak terlalu lebar. Duan Lintian berhasil membunuh sembilan kesengsaraan bodiles celestial itu hanya dengan satu pukulan. Karena itu, dia tahu Duan Lintian saat ini berbeda dari masa lalu. Suan Yuan Zi duduk di sebelah kanan Duan Lintian sebelum dia mulai meminta maaf. Saudara Lintian, karena kakak laki-laki saya telah berkultivasi dengan pintu tertutup, dia tidak dapat menyambut Anda. Saya minta maaf atas namanya. Kakak laki-lakinya adalah leluhur tua lainnya dan sembilan kesengsaraan bodiles celestial di Yellow Turk Mansion, Suan Yuan Rui. Setelah Suan Yuan Zi meminta maaf, dia berkata sambil menghela nafas, saya tidak berpikir Anda akan melakukan sesuatu yang begitu menghancurkan bumi di Yan Huang Realem saat saya berada di zona rahasia surga. Anda harus tahu itu di alam Yan Huang kita, sudah sangat lama sekali sejak sembilan kesengsaraan surgawi tanpa tubuh terbunuh. Dia benar-benar terkejut ketika dia mendengar tentang prestasi Duan Lintian ketika dia kembali ke Yan Huang Realem. Saya hanya beruntung. Duan Lintian tersenyum dengan rendah hati. Suan Yuan Zi menggelengkan kepalanya. Saudara Lintian, kau terlalu rendah hati. Alasan mengapa tidak ada kematian sembilan kesengsaraan tak berwujud surgawi untuk waktu yang lama bukanlah karena kurangnya konflik di antara mereka. Misalnya, jika saya melawan sembilan kesengsaraan surgawi tanpa tubuh dari rumah gelombang surgawi, yang kau bunuh, aku hanya akan mampu mengalahkannya setelah seratus langkah. Namun, aku tidak akan bisa membunuhnya. Demikian pula, sulit bagi kami sembilan kesengsaraan surgawi tanpa tubuh untuk membunuh sembilan celestial tanpa tubuh kesengsaraan lainnya. Paling-paling, kita hanya bisa mengalahkan mereka. Namun, karena kamu bisa membunuh sembilan kesengsaraan bodilis celestial, itu menunjukkan bahwa kamu berdiri di puncak dari semua keberadaan di alam duniawi. Matanya dipenuhi dengan rasa hormat yang tulus saat dia melihat Duan Lintian. Bagaimanapun, meskipun Duan Lintian hanyalah seorang eminen celestial, kekuatan Duan Lintian lebih dari layak untuk dihormatinya. Terlepas dari seberapa kuat seseorang, selalu ada seseorang yang lebih kuat. Puncak dari semua keberadaan di alam duniawi. Saya tidak berani menerima pujian ini, Duan Lintian menggelengkan kepalanya. Siapa yang tahu jika ada pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat dari celestial emas besar yang menyeluruh di alam duniawi. Lagi pula, celestial yang lebih kuat dari grid overarching golden celestial bisa dengan bebas melakukan perjalanan bola bali antara alam devata dan alam duniawi. Duan Lintian terus mengobrol dengan Suan Yuan Shi sebentar. Saat mereka berbicara, Suan Yuan Zheng tidak menyelat tetapi berdiri diam di samping, menyajikan teh untuk mereka berdua. Setelah beberapa saat, Duan Lintian bertanya, kakak, apakah Suli ada? Suli telah setuju untuk menjadi penatua tamu di Yellow Tear Mansion ketika mereka berada di zona rahasia surga luar. Bisa dikatakan bahwa alasan utama dia datang ke Yellow Tear Mansion adalah untuk melihat Suli. Dia ingin melihat sahabatnya lagi sebelum dia harus naik ke alam devata. Setelah mendengar ini, ekspresi Suan Yuan Shi berubah drastis. Sementara itu, Master Mansion, Suan Yuan Zheng, yang berdiri di samping, menjatuhkan teko teh di tangannya ke tanah, menghancurkannya. Duan Lintian tidak bodoh. Ketika dia melihat reaksi Suan Yuan Shi dan Suan Yuan Zheng, dia tahu ada sesuatu yang salah. Ekspresinya juga berubah. Dia bertanya dengan muram, ada apa? Apa terjadi sesuatu pada Suli? Katakan padaku, kakak, apa yang terjadi dengan Suli? Suan Yuan Shi memiliki ekspresi bersalah di wajahnya saat dia berkata, Saudara Lintian, saya minta maaf karena tidak merawat penatua Suli dengan baik. Ekspresi Duan Lintian menjadi gelap dan matanya menjadi dingin. Suaranya meningkat pesat saat dia berbicara, apa yang terjadi? Duan Lintian, kau tidak bisa menyalahkan leluhur tua untuk ini. Itu semua karena mereka berdua dari keluarga Gongsun. Mereka menginginkan teknikmu yang dapat merebut harta karun surgawi. Oleh karena itu, segera setelah penatua Suli kembali ke yellow kami rumah pencarian, mereka datang, melukai leluhur tua, dan membawa pergi penatua Suli. Mereka ingin mengancammu dengan Suli sehingga kau akan mengajari mereka metode itu milikmu. Leluhur tua kami yang lain ada dalam budidaya pintu tertutup dan akan segera menghadapi kesengsaraan surgawi tanpa tubuh yang kesepuluh sehingga kami tidak mengganggunya. Namun, bahkan jika leluhur lama lainnya ada pada waktu itu, dia mungkin bukan tandingan kedua dari keluarga Gongsun. Lagi pula, satu dari mereka secara luas diakui sebagai orang terkuat di Yan Huang Realem. Suan Yuan Zheng menghela nafas ketika dia selesai berbicara. Keluarga Gongsun, Duan Lintian menyipitkan matanya yang telah menjadi sedingin es. Bab 2564, Galaksi Kuno Mistik Ini bukan pertama kalinya Duan Lintian mendengar tentang keluarga Gongsun. Ketika dia bepergian dengan Tang Xiao-siao dari Galaksi Koste ke Galaksi Tempat Bumi Berada, mereka membicarakan tentang kekuatan di alam Yan Huang yang termasuk keluarga Gongsun. Pada saat itu, dia mengetahui bahwa keluarga Gongsun adalah salah satu pasukan teratas, bersama dengan Yellow Turk Mansion, di Yan Huang Realem. Dia memperkirakan bahwa mereka bahkan lebih kuat daripada Gunung Hua Guo Sekte dan Sekte Master Surgawi. Mirip dengan Yellow Turk Mansion, keluarga Gongsun memiliki dua celestial tanpa tubuh sembilan kecil. Kesengsaraan dan lebih dari lima celestial tanpa tubuh kesengsaraan. Namun, mereka memiliki lebih banyak seven tribulation bodiless celestials dibandingkan. Yang terpenting, salah satu dari dua sembilan kesengsaraan bodiless celestials secara luas diakui sebagai orang terkuat di Yan Huang Realem. Kudengar keluarga Gongsun juga keturunan Gongsun Suanyuan, leluhur tua dari Yellow Turk Mansion. Duan Lintian bertanya saat matanya berkedip dengan dingin. Emosinya seperti badai saat ini. Iya, Suanyuan Zi mengangguk. Aku tidak tahu kapan keturunannya berpisah. Entah kenapa, kami menjadi musuh Bebu Yutan. Dulu kami satu keluarga, tapi sekarang ada yang mengambil nama belakang, Gongsun, sementara kami mengambil nama belakang, Suanyuan. Itu juga sama di alam Devata. Petik 2. Suanyuan Zi terus berkata, Aku mendengar pertarungan antara Yellow Turk Mansion dan keluarga Gongsun bahkan lebih intens di alam Devata. Orang-orang terbunuh hampir setiap hari. Namun, siapapun yang berhasil bertahan, Tidak peduli dia berasal dari keluarga Gongsun dari Yellow Turk Mansion, mereka akan bisa berlatih di bawah arahan leluhur sendiri. Nada suaranya berubah hormat ketika dia menyebutkan leluhur tua. Berdasarkan apa yang Anda katakan, pertarungan antara keluarga Gongsun dan Yellow Turk Mansion secara diam-diam disetujui oleh Gongsun Suanyuan. Duan Lintian menyipitkan matanya. Tidak sulit baginya untuk memikirkan hal ini. Bisa dibilang begitu. Suanyuan Zi mengangguk. Gongsun Suanyuan memang ambisius. Dia bahkan menggunakan metode seperti itu untuk melatih keturunannya. Sebelumnya, Penatua Huo, gagak emas berkaki tiga dan roh pagoda dari pagoda tujuh harta karun, telah memberitahu Duan Lintian bahwa Gongsun Suanyuan, kaisar kuning planet Tianhuang, telah menjadi seorang tiran setelah naik ke alam Devata dan menjadi kaisar surgawi. Tidaklah sulit untuk percaya bahwa perselisihan antar keturunan adalah bagian dari rencana Gongsun Suanyuan. Tujuannya adalah memilih yang terbaik di antara keturunannya untuk dilatih di sisinya. Bagaimanapun, dia hanyalah satu orang. Tidak mungkin baginya untuk secara pribadi melatih setiap keturunannya. Mata Duan Lintian sangat dingin sehingga menyebabkan suhu di sekitarnya turun. Dia bergumam, tidak masalah jika keluarga Gongsun adalah keturunan Gongsun Suanyuan. Karena mereka mendambakan teknik pedang hati yang berdaulat dan menculik teman saya untuk mengancam saya, mereka harus membayar harga yang mahal. Kemudian, Duan Lintian menoleh untuk melihat Suanyuan Zi dan bertanya, Kakak, di mana lokasi keluarga Gongsun? Matanya dipenuhi dengan niat membunuh seolah-olah dia bermaksud untuk membunuh setiap anggota keluarga Gongsun. Dia berencana pergi ke keluarga Gongsun untuk menyelamatkan Su Li segera setelah dia mendapatkan lokasi mereka. Dia akan membuat mereka membayar atas tindakan mereka. Saudara Lintian, Suanyuan Zi sepertinya tidak terkejut dengan reaksi Duan Lintian. Dia memikirkannya sejenak sebelum mencoba menghalangi Duan Lintian. Aku tahu kamu tidak lemah, dan kamu menguasai teknik untuk merebut Celestial Supreme Treasures. Aku yakin kamu bisa membunuh bahkan yang terkuat dari sembilan kesengsaraan Celestial tanpa tubuh. Namun, keluarga Gongsun tidak sesederhana itu. Suanyuan Zi terus berkata, Belum lagi yang lain, orang terkuat di Yan Huang Realem tidak hanya sembilan kesengsaraan bodilis Celestial, tapi dia juga menguasai teknik perwujudan jemaat jiwa. Dia menjelaskan dengan sabar, Mungkin, jika dia tidak menculik penatua su Li, kamu mungkin bisa menangkapnya lengah dan membunuhnya. Namun, karena dia telah menculik penatua su Li, dia pasti mengharapkan kedatanganmu. Dia pasti akan terlindung darimu. Hampir mustahil bagimu untuk membunuhnya sebelum dia melancarkan serangan jiwa. Petik 2 Duan Lintian tenang dan santai bahkan setelah dia mendengar kata-kata Suanyuan Zi. Terima kasih atas pengingatnya, kakak. Namun, saya tahu apa yang saya lakukan. Apakah Anda memiliki bagan bintang di galaksi tempat Yellow Turk Mansion dan keluarga Gongsun berada? Saya ingin meminjamnya. Petik 2 Suanyuan Zi bertanya dengan ragu-ragu, Saudara Lintian, apakah Anda yakin tentang ini? Dia mampu melancarkan serangan jiwa. Begitu, Duan Lintian menjawab dengan acuh tak acuh. Dia tampaknya tidak terganggu oleh fakta bahwa sembilan kesengsaraan bodilis celestial setelah mengembangkan teknik perwujudan jiwa-jiwa. Setelah melihat ini, Suanyuan Zi merasa Duan Lintian mungkin lebih kuat dari yang dia pikirkan. Namun, dia tidak tahu sejauh mana kekuatan Duan Lintian. Saudara Lintian, karena Anda sudah memutuskan, saya akan menemani Anda dalam perjalanan ini juga. Suanyuan Zi terus berkata, Bagaimanapun juga, Penatua Suli telah dibawa pergi di bawah hidungku, matanya berkedip dingin juga ketika dia berbicara. Karena orang terkuat di alam Yan Huang berasal dari keluarga Gongsun, keluarga Gongsun dapat, kurang lebih, dianggap sebagai kekuatan tertinggi di alam Yan Huang juga. Keluarga Gongsun menguasai sebuah galaksi yang disebut Galaksi Kuno Mistik. Itu adalah galaksi yang sangat luas. Ukurannya jauh lebih besar dari semua galaksi yang pernah dikunjungi Duan Lintian. Itu lebih dari dua kali ukuran galaksi yang diperintah oleh Yellow Turk Mansion. Selain itu, energi roh surga dan bumi di galaksi juga sangat kaya. Lebih kaya dari galaksi tempat Yellow Turk Mansion berada. Segera setelah mereka memasuki Galaksi Kuno Mistik, Suan Yuan Zi berkata, Saudara Lintian, ini adalah galaksi yang dikuasai oleh keluarga Gongsun. Ini disebut Galaksi Kuno Mistik. Duan Lintian mengangguk saat dia melihat bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Sebelum mereka datang ke sini, Suan Yuan Zi telah memberitahunya bahwa Galaksi Kuno Mistik tidak memiliki formasi transportasi antar bintang. Setiap orang, termasuk keluarga Gongsun, harus secara fisik keluar masuk galaksi. Ini agar mereka memiliki pegangan dan kendali yang lebih baik atas Galaksi Kuno Mistik. Siapa di sana? Sebuah suara terdengar di udara saat Duan Lintian dan Suan Yuan Zi melayang-layang di pinggiran Galaksi Kuno Mistik. Mereka baru saja akan memasuki planet asal keluarga Gongsun, tetapi mereka segera terhenti ketika mendengar suara rendah dan tegas. Suara mendesing. Hanya dalam sekejap mata, sesosok muncul dari udara tipis seperti hantu. Namun, dengan kekuatan mereka, Duan Lintian dan Suan Yuan Zi secara alami dapat melihat pergerakan sosok itu. Mereka melihat sosok itu milik seorang pria parubaya berbaju biru dengan penampilan biasa saja. Suan Yuan Zi Ekspresi pria parubaya berpakaian biru itu berubah drastis saat melihat Suan Yuan Zi yang berdiri di samping Duan Lintian. Jelas dia tidak berharap untuk melihat leluhur tua dan sembilan kesengsaraan bodilis celestial dari Yellow Tyrk Mansion. Meskipun dia adalah dewa surgawi tujuh kesengsaraan yang dihormati dari keluarga Gongsun, dia bukanlah siapa-siapa di depan sembilan kesengsaraan tanpa tubuh surgawi seperti Suan Yuan Zi. Suan Yuan Zi bertanya, sedikit terkejut, siapa kamu? Bagaimana kamu mengenalku? Aku adalah tetua dari keluarga Gongsun. Aku, aku pernah melihatmu sekali, pria parubaya berbaju biru itu tergagap sambil menundukkan kepalanya. Dia sangat menyesal muncul di sini. Awalnya, dia akan meninggalkan galaksi kuno mistik, tetapi ketika dia melihat dua orang di pinggiran galaksi, dia berpikir untuk memamerkan kekuatannya sebagai tujuh kesengsaraan bodilis celestial dari keluarga Gongsun. Siapa yang tahu akan jadi begini? Dia tidak akan muncul jika dia tahu salah satu dari dua orang itu adalah leluhur tua dari Yellow Tyrk Mansion. Mata Suan Yuan Zi menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata pria parubaya berpakaian biru itu. Anda anggota keluarga Gongsun. Bab 2565, Gongsun Wen Tian. Dengan Suan Yuan Zi memelototinya, pria parubaya itu tidak berani ragu dan dengan cepat menjawab, Ya, ya. Senior, nama saya Gongsun Yun. Saya seorang tetua dari keluarga Gongsun. Petik 2. Suan Yuan Zi memandang Gongsun Yun dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Saya mendengar keluarga Gongsun telah pindah ke planet lain sekitar 300 tahun yang lalu. Bawa kami ke sana. Meskipun nada Suan Yuan Zi tenang, dan ekspresinya acuh-ta'acuh, kata-katanya terdengar mengancam, oleh karena itu, Gongsun Yun tidak berani menolak. Gongsun Yun juga tidak berniat mencari tahu apakah leluhur tua dari Yellow Tyrk Mansion akan membunuhnya jika dia menolak permintaan tersebut. Dia mungkin adalah tujuh kesengsaraan tanpa tubuh dari keluarga Gongsun, tetapi jika orang ini ingin membunuhnya, bahkan jika keluarga Gongsun ingin membalasnya, mereka tidak akan bisa melakukannya. Bagaimanapun, bahkan leluhur tua terkuat mereka tidak dapat membunuh orang yang berdiri di depannya ini. Dipimpin oleh Gongsun Yun, Duan Lingtian dan Suan Yuan Zi segera tiba di dekat planet tempat keluarga Gongsun bermarkas. Planet itu berwarna biru, sekilas, mudah untuk mengatakan ekosistem mereka mirip dengan bumi, tapi itu 10 kali lebih besar dari bumi. Senior, keluarga Gongsun kita didasarkan pada planet ini, kata Gongsun Yun. Lalu, dia bertanya dengan cemas, Bebisakah aku pergi sekarang? Enyahlah, kata Suan Yuan Zi dengan tenang. Gongsun Yun menghela nafas lega sebelum terbang ke kejauhan. Hanya dalam sekejap mata, dia telah menghilang dari pandangan Duan Lingtian dan Suan Yuan Zi. Suan Yuan Zi hendak bertanya kepada Duan Lingtian tentang rencananya ketika suara agung Duan Lingtian terdengar di udara. Aku Duan Lingtian, bawa suli kepadaku dalam 15 menit ke depan, dan pastikan dia dalam kondisi terbaiknya. Jika aku tidak melihatnya dalam 15 menit, aku, Duan Lingtian, akan memusnahkan keluarga Gongsun. Petik 2. Suara Duan Lingtian yang diresapi energinya didengar oleh setiap penghuni planet sebelum dia. Kata-katanya mengejutkan semua orang dan menyebabkan keributan. Banyak orang tersentak saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Duan Lingtian, apakah dia orang yang menerobos masuk ke Heavenly Wave Mansion dan membunuh sembilan kesengsaraan celestial bodiless mereka? Selain Duan Lingtian itu, adakah orang lain yang begitu berani mengumumkan secara terbuka bahwa dia akan menghancurkan keluarga Gongsun? Keluarga Gongsun adalah kekuatan tertinggi di Yan Huang Realem. Selain itu, salah satu dari dua sembilan celestial tanpa tubuh kesengsaraan dari keluarga adalah orang terkuat di Yan Huang Realem. Apakah Duan Lingtian mencoba mencari kematian dengan menyatakan dia ingin memusnahkan keluarga Gongsun? Petik 2. Mungkin bukan itu masalahnya. Bagaimanapun, Duan Lingtian mampu membunuh sembilan kesengsaraan surgawi tanpa tubuh dari Heavenly Wave Mansion. Penduduk dari seluruh planet berdiskusi dengan panas di antara mereka sendiri ketika mereka menemukan suara yang mereka dengar berasal dari orang yang telah membunuh sembilan kesengsaraan bodiless celestial dari Heavenly Wave Mansion. Di planet yang menampung keluarga Gongsun dan planet lain yang mereka kuasai, mereka adalah banyak kekuatan tingkat kedua dan ketiga. Mereka harus secara teratur mengirim batu suci ke keluarga Gongsun sebagai bayaran untuk perlindungan dan sumber daya budidaya di galaksi kuno mistik. Memang benar dia membunuh sembilan kesengsaraan bodiless celestial dari Heavenly Wave Mansion, tapi jangan lupa itu hanya karena sembilan tribulation bodiless celestial tidak menggunakan serangan jiwa. Kamu benar. Kudengar Duan Lingtian hanyalah seorang eminen celestial. Meskipun dia benar-benar kuat dan bahkan telah menguasai teknik yang memungkinkan dia merebut celestial Supreme Treasures dari lawan-lawannya, jiwanya tetaplah eminen celestial. Sungguh malang, sembilan kesengsaraan tanpa tubuh surgawi dari surgawi gelombang mansion juga telah mengembangkan teknik perwujudan jiwa-jiwa, tapi dia masih dibunuh oleh Duan Lingtian. Memang, itu sia-sia. Dia punya kesempatan untuk membunuh Duan Lingtian. Bahkan jika dia harus mati, dia bisa saja mengambil nyawa Duan Lingtian juga. Banyak orang tahu Duan Lingtian hanyalah seorang eminen celestial. Mereka juga tahu sembilan kesengsaraan bodiless celestial dari Heavenly Wave Mansion tidak menyadari bahwa Duan Lingtian adalah eminen celestial. Jika tidak, paling tidak, bahkan jika dia harus mati, dia bisa menyeret Duan Lingtian bersamanya. Jika saya tidak salah, leluhur tua dari keluarga Gongsun yang secara luas dianggap sebagai orang terkuat di Yan Huang Realem juga telah mengembangkan teknik perwujudan jiwa-jiwa, kan? Kamu benar, nenek moyang tua dari keluarga Gongsun memang telah mengembangkan teknik perwujudan jiwa-jiwa. Selain itu, leluhur tua dari keluarga Gongsun secara luas diakui sebagai orang terkuat di Yan Huang Realem. Jika dia siap, kemungkinan besar dia bisa membunuh Duan Lingtian dengan serangan jiwanya sebelum Duan Lingtian bisa melakukannya. Skenario terburuk, dia masih bisa membunuh Duan Lingtian juga sebelum dia mati. Petik 2 Nah, jika Duan Lingtian cukup cepat dan menyerang sebelum nenek moyang tua berhasil melancarkan serangan jiwanya, Duan Lingtian tidak akan terluka. Memang, diskusi serupa dapat didengar di mana-mana di planet ini. Kebanyakan dari mereka tidak yakin dengan hasil jika Duan Lingtian dan sembilan kesengsaraan tanpa tubuh dari keluarga Gongsun akan bertarung. Mereka hanya tahu siapa yang berhasil menyerang lebih dulu akan berada di atas angin. Skenario terburuk, keduanya akan mati bersama. Ini agak canggung. Hah, aku masih berpikir leluhur tua dari keluarga Gongsun memiliki peluang menang lebih tinggi. Duan Lingtian hanya berhasil membunuh leluhur tua dari Heavenly Wave Mansion karena mereka tidak melakukannya. Tahu dia hanya seorang eminen celestial. Namun, semua orang tahu dia adalah eminen celestial sekarang. Selain itu, karena dia mengumumkan kehadirannya secara terbuka, dia tidak akan bisa membuat keluarga Gongsun lengah. Saya setuju. Aku benar-benar bertanya-tanya apa yang ada di benak Duan Lingtian. Mengapa dia menerobos masuk dan mengumumumkan kehadirannya secara terbuka? Ini tidak menguntungkan baginya. Apakah dia lupa bahwa dia hanyalah seorang eminen celestial? Semakin banyak orang mulai berpikir Duan Lingtian terlalu sembrono. Dia telah memberikan lawannya keunggulan dengan mengumumkan kehadirannya. Di luar angkasa, di luar planet biru. Saudara Lingtian, kamu, kamu terlalu sembrono. Suan Yuan Zi bingung. Dia telah memikirkan banyak kemungkinan untuk hari ini, tetapi dia benar-benar tidak mengharapkan ini. Sejak Duan Lingtian mengumumkan kedatangannya, tidak diragukan lagi leluhur tua dari keluarga Gongsun akan membuat persiapan untuk menghadapi Duan Lingtian. Bagaimanapun, tidak ada lagi harapan bagi Duan Lingtian untuk menangkap leluhur tua itu lengah dan menyergap atau membunuhnya. Sembrono. Duan Lingtian tertawa ringan saat mendengar kata-kata Suan Yuan Zi. Mungkin. Pada saat ini, suara yang kuat terdengar dari suatu tempat di planet ini. Orang itu tertawa sebelum berkata, Duan Lingtian, kamu akhirnya di sini. Aku sudah lama menunggumu. Demikian pula, semua penghuni planet ini juga mendengar suara orang ini. Sedikit amarah terlihat di wajah Suan Yuan Zi saat dia menyipitkan matanya. Itu Gongsun Wen Tian, orang tua bodoh itu. Sebelumnya, jika sembilan kesengsaraan tubuh surgawi lainnya dari keluarga Gongsun adalah satu-satunya yang datang untuk membawa Su Li pergi, Suan Yuan Zi akan mampu menghentikannya. Namun, orang ini, Gongsun Wen Tian, telah datang juga, membuatnya tidak dapat menyelamatkan Su Li. Belum lagi Suan Yuan Zi, bahkan kakak laki-lakinya, Suan Yuan Rui, yang lebih kuat darinya ada di sekitar, saudaranya tetap tidak bisa menghentikan orang ini. Gongsun Wen Tian, mata Duan Lingtian menyipit saat mendengar kata-kata Suan Yuan Zi. Cahaya dingin melintas di matanya. Gongsun Wen Tian, orang terkuat di ranah Yan Huang. Selain Suan Yuan Zi, Duan Lingtian juga pernah mendengar tentang Gongsun Wen Tian dari Tang Xiao Xiao sebelumnya. Orang ini seperti legenda zaman modern setelah dia menjadi orang terkuat di alam Yan Huang. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua hembusan angin tiba-tiba muncul diiringi kedatangan dua sosok di depan Duan Lingtian dan Suan Yuan Zi. Lebih tepatnya, ada tiga angka. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berjubah biru sementara sosok lainnya adalah seorang lelaki tua berjubah biru kehijauan yang sedang memegangi seorang pemuda yang tampak lemah dengan wajah pucat. Su Li. Duan Lingtian berteriak, ekspresinya berubah drastis ketika dia melihat keadaan pemuda itu. Matanya terbakar oleh api amarah saat dia menatap lelaki tua berpakaian pirus itu. Tua bangka, apa yang kamu lakukan pada Su Li? Pemuda itu memang Su Li. Ketika Su Li mendengar suara Duan Lingtian, dia berjuang untuk membuka matanya sebelum berkata dengan suara serak, D. Duan Lingtian. Pergi, pergi, sekarang. J. Jangan khawatir, tentangku. Gongsun Wen Tian, ekspresi Suan Yuan Zi berubah suram dan dingin. Seolah-olah dia bisa membekukan udara hanya dengan melihat. Dia berteriak, Kamu, berani-beraninya kamu menyiksa seorang tetua dari Istana Yellow Trirk. Apa menurutmu Istana Yellow Trirk kita tidak bisa membalas? Orang tua berpakaian pirus tidak lain adalah Gongsun Wen Tian, orang terkuat di Yan Huang Realem. Ketika dia mendengar kata-kata Suan Yuan Zi, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Saya tidak berencana untuk menyiksanya. Saya harus menyegel kekuatannya dan menyiksanya secara mental. Jika tidak, dia akan bunuh diri. Bocah ini sangat menghargai persahabatan. Dia akan melakukannya lebih baik mati daripada digunakan untuk mengancam temannya. Petik 2. Bab 2566, Treya. Ye kamu, ekspresi wajah Suan Yuan Zi berubah drastis lagi ketika dia mendengar kata-kata Gongsun Wen Tian. Tatapannya menjadi sedingin es seolah mampu membekukan segalanya. Di sisi lain, Duan Ling Tian yang berdiri di samping Suan Yuan Zi tetap tenang. Dia memandang Gongsun Wen Tian dengan sedikit riak di ekspresinya seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh kata-kata Gongsun Wen Tian. Namun, sepertinya Gongsun Wen Tian adalah satu-satunya orang yang bisa dia lihat saat ini. Waktu sepertinya berhenti. Gongsun Wen Tian mengira dia telah mengendalikan segalanya, tetapi ekspresinya sedikit berubah ketika dia bertemu dengan tatapan tenang Duan Ling Tian. Sebelum dia muncul, dia yakin dia bisa menggunakan suli untuk mengancam Duan Ling Tian untuk mengungkapkan teknik merebut harta karun surgawi. Namun, sekarang dia melihat Duan Ling Tian masih bisa menjaga ketenangannya, perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Dia benar-benar tidak nyaman dengan betapa tenangnya Duan Ling Tian. Pandangan Duan Ling Tian mirip dengan bagaimana yang kuat akan memandang rendah yang lemah, seolah-olah Duan Ling Tian tidak menganggapnya serius. Dia telah melihat tatapan seperti ini sebelum dia menjadi sembilan kesengsaraan bodilis celestial. Terlebih lagi, dia memiliki pandangan ini juga saat menghadapi lawan yang lemah. Dia akan merasa lebih baik jika Duan Ling Tian sama marahnya dengan Suan Yuan Zi. Dia pasti menggertak. Dia sengaja bertingkah misterius. Gong Sun Wen Tian berpikir sendiri. Ketika dia melihat Su Li yang dia tawan, dia merasakan ketidaknyamanan dan perasaan tidak menyenangkan memudar. Lagi pula, jika Duan Ling Tian mencoba melakukan apapun, dia masih memiliki perisai Su Li. Selain itu, ada kemungkinan bahwa Duan Ling Tian bahkan tidak sekuat celestial emas dari alam Devata. Bahkan jika Duan Ling Tian sekuat itu, dia yakin dia bisa membunuh Su Li sebelum Duan Ling Tian bisa membunuhnya. Dengan Su Li di tangannya, dia merasa bahwa dia tidak terkalahkan. Duan Ling Tian pasti akan menahan diri karena dia ingin Su Li hidup. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Semakin banyak sosok muncul di sekitarnya saat Duan Ling Tian menatap Gong Sun Wen Tian dengan tenang. Awalnya penonton hanya terdiri dari anggota keluarga Gong Sun. Namun, seiring berjalannya waktu, orang-orang dari kekuatan yang berafiliasi dengan keluarga Gong Sun dan pembudidaya Sekte datang untuk menonton pertunjukan juga. Jadi dia Duan Ling Tian. Aku telah melihat jimat gambar cermin dari rumah gelombang surgawi. Tidak diragukan lagi dia adalah Duan Ling Tian yang membunuh sembilan kesengsaraan surgawi tanpa tubuh dari rumah gelombang surgawi. Dia terlihat sangat muda. Tentu saja, dia bahkan belum berusia seratus tahun. Bahkan tidak berusia seratus tahun. Kamu bercanda. Ini bukan lelucon. Duan Ling Tian benar-benar lebih muda dari seratus tahun. Dikatakan bahwa dia bukan dari alam Yan Huang kita dan bahwa dia dari alam duniawi lain yang dikenal sebagai alam Provinsi Sein. Dia datang ke alam kita menggunakan surga luar zona rahasia. Petik 2. Di luar zona rahasia surga. Karena dia bisa memasuki zona rahasia, tidak diragukan lagi dia lebih muda dari seratus tahun. Lagi pula, hanya orang-orang yang lebih muda dari seratus tahun dan celestial tanpa tubuh yang bisa memasuki zona rahasia luar surga. Para penonton, termasuk anggota keluarga Gongsun, memandang Duan Ling Tian saat mereka diam-diam mendiskusikannya. Ada juga banyak orang yang perhatiannya tertuju pada Gongsun Wen Tian yang memegang Suli di tangannya dan orang tua yang berdiri di sampingnya. Apakah kedua leluhur tua dari keluarga Gongsun itu adalah sembilan celestial tanpa tubuh kesengsaraan? Mendengar hal ini, beberapa anggota keluarga Gongsun yang belum pernah melihat nenek moyang mereka sebelumnya mengalihkan pandangan mereka kepada mereka. Mereka adalah dua leluhur tua dari keluarga Gongsun kita. Dua leluhur tua dari keluarga Gongsun adalah Gongsun Hong dan Gongsun Wen Tian. Saya ingin tahu yang mana Gongsun Wen Tian, orang terkuat di alam Yan Huang kita. Banyak orang ingin tahu tentang orang terkuat di Yan Huang Realem. Mereka yang berasal dari keluarga Gongsun yang tahu berkata dengan suara rendah, itu leluhur tua Wen Tian. Pada titik ini, semua orang menyadari bahwa lelaki tua yang memegang pemuda pucat yang tampaknya tidak sadar di tangannya adalah Gongsun Wen Tian, orang terkuat di Yan Huang Realem. Saya penasaran siapa? Dia mungkin Suli. Duan Ling Tian meminta keluarga Gongsun menyerahkan seseorang bernama Suli kepadanya sebelumnya. Duan Ling Tian berkata dia akan memusnahkan keluarga Gongsun jika mereka tidak menyerahkan orang bernama Suli dalam waktu 15 menit. Memang, itu yang dia katakan. Berdasarkan kata-kata Duan Ling Tian, para penonton dapat dengan mudah mengetahui alasan Duan Ling Tian datang ke sini hari ini. Apa hubungan antara Duan Ling Tian dan Suli? Siapa Suli? Mengapa Duan Ling Tian datang untuknya? Berdasarkan situasi, jelas Suli bukan anggota keluarga Gongsun. Melihat kondisinya yang tersiksa, keluarga Gongsun tidak akan menyiksa salah satu dari mereka sejauh ini. Namun, para penonton masih bingung, termasuk banyak anggota keluarga Gongsun. Mengapa Gongsun Wen Tian, orang terkuat di Yan Huang Realem, menahan pemuda itu? Selain itu, sepertinya dia menggunakan pemuda itu untuk mengancam Duan Ling Tian. Beberapa anggota keluarga Gongsun melihat ke anggota keluarga Gongsun yang mendapat informasi baik untuk mendapatkan penjelasan. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka mengetahui tentang apa yang terjadi. Ternyata, keluarga Gongsun mengingini teknik Duan Ling Tian yang bisa merebut kekayaan surgawi. Mereka menculik Suli agar bisa mengancam Duan Ling Tian. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Aku juga. Aku berasumsi Duan Ling Tian mengira dia sangat kuat dan secara membabi buta datang untuk menantang keluarga Gongsun untuk membuat namanya terkenal. Ternyata, dia di sini hanya untuk menyelamatkan temannya. Keluarga Gongsun tidak biasa melakukan hal seperti itu, kan? Banyak orang yang bukan dari keluarga Gongsun tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik ketika mereka mengetahui kebenaran dari masalah tersebut. Suara mereka direndahkan karena takut menyinggung keluarga Gongsun. Faktanya, beberapa anggota lurus dari keluarga Gongsun terdiam ketika mereka menemukan kebenaran. Meskipun mereka tidak setuju dengan cara keluarga melakukan sesuatu, mereka tidak angkat bicara. Lagi pula, bahkan jika mereka menyuarakan pendapat mereka, itu tidak akan didengar atau diperhatikan. Secara alami, ada juga anggota dari keluarga Gongsun yang menjadi bersemangat saat menemukan kebenaran. Tatapan mereka berubah serakah saat mereka menatap Duan Ling Tian. Bagaimanapun, jika keluarga memperoleh teknik dari Duan Ling Tian, itu berarti mereka akan memiliki kesempatan untuk mempelajarinya di masa depan. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa bersemangat mempelajari teknik yang dapat merebut Celestial Supreme Treyasures dari orang-orang. Manusia secara alami rakus. Jika tidak, dua Celestial tanpa tubuh sembilan kesengsaraan dari keluarga Gongsun tidak akan menculik Su Li untuk mengancam Duan Ling Tian agar mengungkapkan tekniknya. Di bawah pengawasan semua orang, Gongsun Wen Tian yang telah berkonfrontasi dengan Duan Ling Tian selama hampir 15 menit akhirnya memecah khaningan. Dia berkata dengan suara rendah, Duan Ling Tian, saya yakin Anda telah mempelajari tujuan saya dari Suan Yuan Shi. Selama Anda bersumpah pada sumpah hukuman petir dan berjanji untuk mengajari keluarga Gongsun teknik Anda dalam merebut Celestial Harta Karun tertinggi pergi dan tidak menahan ini terhadap keluarga, selain membiarkan Su Li pergi, aku tidak akan membunuhmu juga. Jika tidak, jangan salahkan aku karena membunuhmu dan Su Li. Matanya bersinar dengan niat membunuh saat dia terus berkata, kamu harus tahu bahwa aku adalah sembilan kesengsaraan bodiless Celestial yang telah mengembangkan teknik perwujudan jiwa-jiwa. Dengan hanya berpikir, aku bisa melakukan serangan jiwa untuk membunuhmu. Sejak saya. Kemudian, Gongsun Wen Tian menambahkan, tentu saja, Anda dapat mencoba membunuh saya. Namun, saya berjanji kepada Anda bahwa sebelum Anda dapat melakukannya, saya akan membunuh Su Li terlebih dahulu. Selain itu, Anda bahkan mungkin tidak dapat menghindar serangan jiwaku. Petik 2. Bab 2567, 9 Kesengsaraan Jiwa Surgawi Tak Bodoh Gongsun Wen Tian begitu kejam. Mereka yang bukan dari keluarga Gongsun tersentak mendengar perkataan Gongsun Wen Tian. Mereka merasa Gongsun Wen Tian terlalu kejam sehingga memaksa Duan Ling Tian untuk memilih antara bersumpah di atas sumpah hukuman petir sesuai permintaan dan kematiannya. Ia bahkan rela mengorbankan dirinya untuk mencapai tujuannya. Gongsun Wen Tian tidak yakin apakah teknik Duan Ling Tian adalah metode surgawi atau harta karun surgawi. Leluhur tua, anggota keluarga Gongsun tersentuh ketika mereka mendengar kata-kata Gongsun Wen Tian. Bagaimanapun juga, Nenek Moyang mereka mengambil resiko yang sangat besar untuk mengancam Duan Ling Tian dan bahkan rela mengorbankan dirinya demi keluarga Gongsun. Bahkan mereka yang berpikir bahwa Gongsun Wen Tian tidak benar mengancam Duan Ling Tian tidak bisa menahan perasaan tergerak. Nenek Moyang mereka berusaha keras untuk mendapatkan teknik Duan Ling Tian yang dapat merebut harta karun surgawi demi keluarga mereka. Ekspresi Suan Yuan Zi menjadi gelap saat dia berkata dengan gigi terkatuk, Gongsun Wen Tian, kamu secara luas diakui sebagai orang terkuat di Yan Huang Realem. Apakah kamu tidak malu mengancam seseorang yang bahkan belum berusia seratus tahun? Dia tidak menyangka Gongsun Wen Tian akan mempertaruhkan nyawanya sendiri hanya untuk mencapai tujuannya. Gongsun Wen Tian tidak berkenan membalas Suan Yuan Zi, ia hanya menatap Duan Ling Tian dengan tenang. Seolah-olah, dengan menatap Duan Ling Tian, entah bagaimana dia bisa membuat Duan Ling Tian bertindak sesuai dengan keinginannya. Duan Ling Tian tiba-tiba tertawa. Semua orang, termasuk Suan Yuan Zi, bingung. Suan Yuan Zi bertanya-tanya apakah tekanan telah mencapai Duan Ling Tian agar dia bisa tertawa di saat seperti ini. Mengapa kamu tertawa? Ekspresi Gongsun Wen Tian kembali gelap. Perasaan tidak menyenangkan yang telah dia hilangkan sebelumnya muncul di hatinya lagi. Duan Ling Tian akhirnya berhenti tertawa. Dia memandang Gongsun Wen Tian dan menjawab dengan acuh-ta'acuh, saya menertawakan keangkuhan Anda. Dia melirik Su Li sebelum melanjutkan berkata, Su Li adalah temanku jadi aku sangat mengenalnya. Untuk kamu yang mengancamku menggunakan dia, dia pasti merasa itu lebih buruk daripada mati. Aku tahu dia lebih baik mati daripada membiarkanmu mengancam saya. Ketika Su Li mendengar kata-kata Duan Ling Tian, senyum tipis muncul di wajahnya. Dia jelas setuju dengan kata-kata Duan Ling Tian. Duan Ling Tian mengalihkan pandangannya kembali ke Gongsun Wen Tian, matanya berkedip dengan cahaya dingin dan menyeramkan saat dia berkata, kamu bisa membunuh Su Li. Namun, jika dia mati, saya berjanji akan menghancurkan seluruh keluarga Gongsun. Petik 2 Kata-kata Duan Ling Tian menimbulkan keributan di antara para penonton. Mereka yang bukan dari keluarga Gongsun merasa ada kemungkinan lebih tinggi bahwa Gongsun Wen Tian akan bertahan jika terjadi pukulan. Bukankah Duan Ling Tian terlalu sombong? Hal-hal telah meningkat sejauh ini, namun, dia berani mengucapkan kata-kata yang begitu berani. Bagaimana mungkin dia bisa menahan serangan jiwa dari leluhur tua ketika jiwanya adalah Eminen Celestial? Itu benar, Gongsun Wen Tian datang dengan persiapan yang baik. Bahkan jika dia mampu membunuh Gongsun Wen Tian dengan kekuatannya, tidak mungkin dia bisa menahan serangan jiwa Gongsun Wen Tian. Jiwa dari Eminen Celestial tidak berdaya melawan serangan jiwa dari sembilan kesengsaraan tanpa tubuh. Petik 2. Apakah dia benar-benar berpikir Gongsun Wen Tian tidak akan membunuhnya karena tekniknya yang memungkinkan dia untuk merebut harta karun surgawi? Anggota keluarga Gongsun mengira Duan Ling Tian terlalu sombong. Hanya sedikit yang tetap tenang saat mereka mengamati niat membunuh di mata Duan Ling Tian dan aura dingin yang dipancarkannya. Konyol. Sombong sekali. Berani-beraninya Duan Ling Tian berbicara tentang menghancurkan keluarga Gongsun di depan leluhur kita yang lama. Dia mencari kematian. Aku ingin tahu apakah dia benar-benar hayalan untuk berpikir dia mampu melawan sembilan kesengsaraan bodilis celestial yang telah menguasai teknik perwujudan jiwa jemaat. Apakah dia lupa jiwanya hanya dari Eminen Celestial? Apakah dia berniat mati bersama nenek moyang kita yang lama? Sementara itu, Gongsun Wen Tian yang terpana dengan kata-kata Duan Ling Tian akhirnya sadar kembali. Cengkramannya di sekitar Suli menegang, menyebabkan wajah Suli memucat. Seolah-olah Suli hampir tercekik. Apa menurutmu aku tidak berani membunuhnya? Aku sudah mengatakan bahwa kamu bisa membunuhnya. Namun, jika kamu melakukannya, aku pasti akan memusnahkan keluarga Gongsun. Duan Ling Tian berkata acuh-ta'acuh dengan nada yang tidak menimbulkan argumen. Gongsun Wen Tian bertanya dengan tidak sabar, jadi, Anda benar-benar tidak akan menyerahkan teknik yang dapat merebut harta karun surgawi. Dia mengira dia akan mengendalikan segalanya karena dia memiliki Suli di tangannya. Dia pikir dia bisa mengendalikan Duan Ling Tian. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Duan Ling Tian berkata sambil tersenyum tipis. Bagus, sangat bagus. Karena sudah seperti ini, aku akan membunuh Suli sekarang. Mata Gongsun Wen Tian berkedip dingin saat dia bergerak. Secara alami, dia tidak berniat membunuh Suli, dia hanya ingin mengintimidasi Duan Ling Tian dan melihat apakah Duan Ling Tian menyebut gertakannya. Suara mendesing. Ketika tangan Gongsun Wen Tian hampir mendarat di dahi Suli, dia menghentikan gerakannya. Matanya dipenuhi ketidakpercayaan ketika dia melihat Duan Ling Tian tidak bergerak, dia jelas tidak berniat menghentikannya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Duan Ling Tian tidak menyebut gertakannya. Kamu benar-benar tidak peduli jika Suli hidup atau mati. Menurut penyelidikannya, Suli adalah teman terdekat Duan Ling Tian. Bagaimana bisa Duan Ling Tian tidak peduli dengan hidup dan mati temannya? Demikian pula, para penonton mengira Duan Ling Tian hanya tampil di depan. Setelah melihat ini, mereka menyadari Duan Ling Tian bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Ah apa? Duan Ling Tian tidak berakting. Tadi nenek moyang kita hampir membunuh temannya, tapi sepertinya dia tidak peduli. Yah, kurasa dia berniat meninggalkan temannya. Terlepas dari itu, apakah dia benar-benar berpikir dia mampu memusnahkan keluarga Gongsun untuk membalas kematian temannya? Sementara itu, Duan Ling Tian menjawab dengan acu-ta'acu kepada Gongsun Wen Tian, aku tahu kamu tidak akan membunuhnya. Lagipula, kamu teliti dan berpandangan jauh ke depan. Kamu tidak akan membunuh Suli kecuali kamu yakin bisa membunuhku. Kamu khawatir kamu akan membawa bencana bagi keluarga Gongsun jika kamu gagal membunuhku setelah membunuh Suli. Tatapan tajamnya membuatnya tampak seolah-olah dia tahu pikiran yang mengalir dalam pikiran Gongsun Wen Tian. Ekspresi Gongsun Wen Tian berubah suram. Sepertinya kau mengenalku dengan baik. Dia, tentu saja, tidak senang karena Duan Ling Tian bisa menebak pikirannya. Namun, karena Duan Ling Tian tidak berniat berkompromi, dia memutuskan untuk tidak menahan lebih lama lagi. Dia memandang Duan Ling Tian dengan dingin dan berkata, Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Dengan pikiran, cahaya dingin berkedip di matanya sebelum mereka menembakkan dua berkas cahaya yang tampak seperti sepasang naga yang bermain dengan mutiara. Dua sinar cahaya yang ditembakkan ke arah Duan Ling Tian adalah serangan jiwa. Swoosh! Serangan jiwa Gongsun Wen Tian bergerak cepat. Hanya dalam sekejap, itu telah mencapai Duan Ling Tian. Begitu mendarat, itu akan menghancurkan jiwa Duan Ling Tian. Namun, dalam sepersekian detik sebelum serangan jiwa bisa mendarat di Duan Ling Tian, suara gemuruh terdengar di udara. Duan Ling Tian telah mengangkat tangannya, dan sepotong logam yang rusak keluar dari telapak tangannya dan melayang di antara dia dan serangan jiwa Gongsun Wen Tian. Gongsun Wen Tian mencibir saat melihat tindakan Duan Ling Tian. Kamu pikir kamu bisa bertahan melawan serangan jiwaku dengan kekuatan fisikmu. Tidak masuk akal. Gongsun Hong, leluhur tua lainnya dan sembilan kesengsaraan tanpa tubuh surgawi dari keluarga Gongsun, berkata dengan jijik, benar-benar tidak masuk akal. Anda berniat melawan serangan jiwa Paman Junior saya dengan serangan fisik. Bab 2568, aku, Suli, akan mati tanpa penyesalan. Serangan fisik dan serangan jiwa adalah dua serangan yang sangat berbeda. Serangan fisik, seperti namanya, akan meninggalkan luka fisik dan dapat dilawan dengan kekuatan. Serangan jiwa, sebaliknya, tidak meninggalkan luka pada tubuh fisik karena akan menghancurkan jiwa seseorang. Selain itu, hampir tidak mungkin untuk menghentikannya kecuali seseorang memiliki objek dengan formasi pembatasan. Sayangnya, formasi pembatasan hanya tersedia di alam Devata. Untuk alasan ini, Gongsun Wen Tian yakin potongan logam rusak yang ditembakkan Duan Ling Tian tidak akan berdaya untuk menghentikan serangan jiwanya. Dia yakin serangan jiwanya akan dengan mudah menembus potongan logam yang rusak dan menghancurkan jiwa Duan Ling Tian. Demikian pula, Gongsun Hong yang berdiri di samping Gongsun Wen Tian dan Xuan Yuan Zi, sembilan kesengsaraan bodilis celestial dari Yellow Turk Mansion, yang berdiri di samping Duan Ling Tian, memiliki pemikiran yang sama dengan Gongsun Wen Tian. Saudara Ling Tian, itu serangan jiwa. Anda tidak akan bisa menolaknya. Xuan Yuan Zi yakin Duan Ling Tian akan mati. Sementara itu, delapan celestial tanpa tubuh kesengsaraan dari keluarga Gongsun samar-samar bisa melihat situasi di hadapan mereka. Mereka tersenyum dingin, yakin Duan Ling Tian akan mati. Banyak orang mengira tindakan Duan Ling Tian sia-sia. Leluhur tua telah melemparkan serangan jiwanya, kan? Ham, Duan Ling Tian sedang mencari kematian. Nenek moyang kita yang lama adalah sembilan kesengsaraan tak berwujud celestial. Serangan jiwanya sebanding dengan serangan jiwa dari surgawi di puncaknya. Sebagai seorang surgawi terkemuka, tidak mungkin bagi Duan Ling Tian untuk mengusir serangan jiwa leluhur kita. Duan Ling Tian benar-benar mencari kematian. Duan Ling Tian mencoba untuk bertahan dari serangan jiwa dari Gongsun Wen Tian. Betapa tidak ada gunanya, tidak hanya dia melakukan sesuatu yang tidak berguna, tetapi dia juga telah kehilangan kesempatan untuk menjatuhkan Gongsun Wen Tian bersamanya. Aku ingin tahu apa yang ada dalam pikirannya. Jangan bilang dia mengira serangan fisiknya mampu menghentikan serangan jiwa Gongsun Wen Tian. Dua celestial tanpa tubuh delapan kesengsaraan yang hadir di tempat itu menggelengkan kepala. Dua celestial tanpa tubuh delapan kesengsaraan adalah satu-satunya yang bisa samar-samar melihat apa yang sedang terjadi. Mereka mengira Duan Ling Tian bodoh karena tidak mencoba membawa Gongsun Wen Tian bersamanya tetapi malah melontarkan serangan yang tidak berguna. Sesaat kemudian, saat delapan dan sembilan kesengsaraan surgawi bodiles menyaksikan, tiba-tiba ada gangguan. Swash, swash, swash. Potongan logam cacat yang dibuang Duan Ling Tian akhirnya bertabrakan dengan serangan jiwa Gongsun Wen Tian. Semua orang berharap untuk melihat serangan jiwa melewati potongan logam yang rusak. Lagipula, serangan jiwa itu dalam bentuk jiwa, itu bisa dengan mudah menembus potongan logam rusak yang merupakan objek fisik. Mata mereka segera terbelalak tak percaya ketika mereka melihat serangan jiwa Gongsun Wen Tian yang seperti sepasang naga bermain dengan mutiara menghilang begitu menyentuh potongan logam yang rusak. Seolah-olah potongan logam yang rusak telah melahap atau menyerap serangan jiwa. Swash. Sebelum para penonton sadar kembali, Duan Ling Tian dengan santai melambaikan tangannya. Potongan logam yang rusak berbelok dan segera kembali ke tangannya. Dia bermain dengan potongan logam yang rusak di tangannya saat dia menatap Gongsun Wen Tian dengan dingin. Dia berkata dengan nada acu-ta'acu, jadi ini serangan jiwa dari sembilan kesengsaraan surgawi bodiles. Apakah itu semua? Ketika delapan dan sembilan kesengsaraan bodiles celestials mendapatkan kembali akal sehat mereka, mereka menarik napas dengan tajam. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan ketika mereka melihat Duan Ling Tian lagi. Ini terutama berlaku untuk orang terkuat di Yan Huang Realem, leluhur tua dan sembilan kesengsaraan bodiles celestial dari keluarga Gongsun, Gongsun Wen Tian. Gongsun Wen Tian tidak menahan diri dan telah melepaskan semua kekuatannya ketika dia melakukan serangan jiwa sebelumnya. Dia telah menghabiskan sebagian dari jiwanya dan akan membutuhkan 10-14 hari untuk pulih. Namun, Duan Ling Tian dengan mudah memblokir serangan jiwanya. Apa potongan logam itu? Gongsun Wen Tian, tentu saja, tahu bahwa potongan logam rusak yang dimainkan Duan Ling Tian adalah alasan Duan Ling Tian mampu melawan serangan jiwanya. Secara alami, delapan dan sembilan kesengsaraan bodiles celestials berbagi pemikiran yang sama dengan Gongsun Wen Tian. Mata mereka semua terpaku pada potongan logam yang rusak di tangan Duan Ling Tian saat ini. Potongan logam yang rusak sekilas terlihat sangat biasa. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, mereka melihat cahaya samar dan misterius mengelilinginya. Ketika mereka secara tidak sadar memperluas kesadaran surgawi mereka untuk menyelidiki potongan logam tersebut, mereka menemukan potongan logam itu seperti binatang buas yang tidak pernah puas yang terus melahap kesadaran surgawi mereka. Sulit bagi mereka untuk menarik kesadaran surgawi mereka dari potongan logam yang rusak. Suan Yuan Zi, sembilan kesengsaraan bodiles celestial dari Yellow Turk Mansion, yang berdiri di samping Duan Ling Tian, menghela nafas lega saat dia melihat potongan logam yang rusak di tangan Duan Ling Tian. Itu sebabnya ia mampu memblokir serangan jiwa Gongsun Wen Tian. Kepingan logam brother Ling Tian memang luar biasa. Senyum masam muncul di wajahnya saat dia terus berpikir, tidak heran saudara Ling Tian begitu tenang. Ternyata, dia sudah punya rencana. Jika Duan Ling Tian memberitahunya tentang ini sebelumnya, dia tidak akan merasa begitu ketakutan sebelumnya. Apa potongan logam di tanganmu itu? Gongsun Wen Tian memandang Duan Ling Tian dengan ketakutan dan syok. Pada saat yang sama, dia menyadari perasaan tidak menyenangkan yang dia miliki sebelumnya adalah akurat. Ternyata, Duan Ling Tian benar-benar tidak takut dengan serangan jiwanya. Dia tahu berapa kali dia melakukan serangan jiwanya, dia tidak akan bisa melukai Duan Ling Tian selama Duan Ling Tian memiliki potongan logam yang rusak. Untuk sesaat, dia merasa penyesalan membanjiri dirinya. Dia seharusnya tidak serakah dan menginginkan teknik Duan Ling Tian yang dapat merebut harta karun surgawi. Jika tidak, dia tidak akan berada dalam kesulitan ini sekarang. Semua orang, bukan anggota dan anggota keluarga Gongsun, bingung karena mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi sebelumnya karena basis kultivasi mereka yang lemah. Namun, mereka tahu bahwa Duan Ling Tian tampaknya berada di atas angin. Mereka bisa melihat ketakutan di mata Gongsun Wen Tian. Dia tampak seolah-olah sedang melihat monster ketika dia melihat Duan Ling Tian. Apa yang terjadi? Bukankah nenek moyang kita melakukan serangan jiwanya? Mengapa Duan Ling Tian masih hidup? Adakah yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Salah satu penonton yang lebih cerdik berkata, lihat, selain Gongsun Wen Tian, bahkan sembilan kesengsaraan surgawi tanpa tubuh dari keluarga Gongsun tampaknya takut pada Duan Ling Tian. Seketika, keributan pecah. Apa yang terjadi? Gongsun Wen Tian, sembilan kesengsaraan tanpa tubuh surgawi dari keluarga Gongsun yang secara luas diakui sebagai orang terkuat di Yan Huang Realem, memandang Suli yang dia pegang di tangannya. Seolah-olah dia mencengkeram sedotan, dia berkata dengan nada mengancam, Duan Ling Tian. Bersumpah atas sumpah hukuman pencahayaan bahwa kamu tidak akan menjadi musuh keluarga Gongsun selama sisa hidupmu. Jika tidak, aku akan membunuh Suli sekarang juga. Dia menatap Duan Ling Tian dengan mata memerah. Dia tampak seperti binatang yang terpojok saat ini. Dihadapkan pada ancaman Gongsun Wen Tian, Duan Ling Tian tetap tenang. Mereka yang tidak tahu akan mengira dia tidak peduli dengan kehidupan Suli. Dia menjawab dengan acu tak acu, aku sudah bilang, kamu bisa membunuh Suli. Namun, jika dia mati, aku akan membunuh dan menghancurkan seluruh keluargamu. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Suli sebelum dia bertanya, Suli, kamu tidak akan menyalahkan saya, kan? Suli batuk dua kali saat dia berjuang untuk bernapas. Senyuman tipis terlihat di wajahnya saat dia berkata dengan susah payah, aku bahkan tidak bisa cukup berterima kasih, jadi bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Dengan kekuatan tertinggi seperti keluarga Gongsun menemaniku dalam kematian, aku, Suli, akan mati tanpa penyesalan. Petik 2. Duan Ling Tian mengangguk. Aku lega mendengarnya. Begitu Gongsun Wen Tian mendengar kata-kata Suli. Bab 2569, Kematian Gongsun Wen Tian. Ketika Gongsun Wen Tian mengetahui bahwa Duan Ling Tian tidak takut dengan serangan jiwanya, dia tahu tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Duan Ling Tian pasti akan mengejarnya karena menculik Suli. Satu-satunya hal yang dia pikir akan berhasil adalah menggunakan Suli sebagai perisai. Namun, percakapan Suli dan Duan Ling Tian menyangkal anggapan itu. Sebelumnya, Gongsun Wen Tian mengira Duan Ling Tian berbohong ketika dia mengatakan akan menghancurkan keluarga Gongsun jika dia membunuh Suli. Namun, saat ini, dia yakin Duan Ling Tian memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang dia katakan. Gongsun Wen Tian menatap Duan Ling Tian dan mencoba mengancamnya dengan Gongsun Suan Yuan karena dia tahu dia tidak bisa lagi mengancam Duan Ling Tian dengan menggunakan Suli. Duan Ling Tian telah mengikat nasib Suli dengan seluruh keluarga Gongsun. Untuk alasan ini, dia hanya bisa mencari alternatif lain. Duan Ling Tian, nenek moyang keluarga Gongsun saya, Gongsun Suan Yuan, adalah kaisar surgawi dari alam Devata. Jika Anda menghancurkan keluarga Gongsun saya, Anda pasti akan menimbulkan amarahnya. Duan Ling Tian tertawa saat mendengar kata-kata Gongsun Wen Tian. Dia berkata dengan nada mencemoh, Gongsun Suanyuan. Dari apa yang saya tahu, meskipun dia dari alam Yan Huang, dia memiliki banyak keturunan di alam duniawi lainnya juga setelah dia naik ke alam Devata. Penatua Huo, roh pagoda dari Seven Treasures Exquisite Pagoda, telah memberitahunya tentang ini. Ia melanjutkan, selain itu, Senior Gongsun Suanyuan tidak hanya memiliki keturunan dalam keluarga Gongsun di Yan Huang Realem. Ia juga memiliki keturunan di Yellow Turk Mansion. Bahkan jika keluarga Anda adalah satu-satunya keturunan di Yan Huang Realem, dia bahkan mungkin tidak peduli dengan keluargamu. Bahkan jika dia peduli, terus kenapa? Jika aku mati dengan seluruh keluargamu menemaniku, ku rasa itu sepadan. Lagi pula, aku mungkin tidak akan mati. Dia benar-benar tidak terganggu oleh Gongsun Wen Tian. Melihat kegagalannya mengancam Duan Ling Tian lagi, ekspresi Gongsun Wen Tian berubah lagi. Pada saat ini, ekspresi semua anggota keluarga Gongsun berubah suram. Bahkan mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih lemah yang tidak tahu apa yang sedang terjadi dapat mengatakan bahwa tidak ada yang dapat dilakukan leluhur lama mereka, orang terkuat di Yan Huang Realem, terhadap Duan Ling Tian. Jika tidak, apakah leluhur lama mereka perlu mengancam Duan Ling Tian dengan Suli dan Nenek Moyang mereka? Hanya yang lemah yang perlu mengandalkan sesuatu untuk mengancam yang kuat. Para penonton yang bukan dari keluarga Gongsun juga secara bertahap memahami situasinya. Mereka, tentu saja, terkejut. Bagaimanapun, Gongsun Wen Tian adalah orang terkuat di Yan Huang Realem. Orang seperti itu jelas tidak berdaya melawan Duan Ling Tian yang bahkan belum berusia 100 tahun, bagaimana mungkin mereka tidak merasa terkejut. Jika mereka tidak menyaksikan ini dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayai ini. Uh! Mengapa Gongsun Wen Tian bertindak seperti ini? Sepertinya Duan Ling Tian tidak takut dengan serangan jiwanya. Jika tidak, dia tidak akan bertindak seperti ini. Jika Duan Ling Tian tidak takut dengan serangan jiwanya, mustahil baginya untuk mengancam Duan Ling Tian. Duan Ling Tian bahkan tidak bisa diancam dengan nyawa temannya dan Nenek Moyang keluarga Gongsun, Gongsun Suanyuan. Gongsun Wen Tian menekan kengganan yang dia rasakan dan bertanya dengan suara rendah, Kamu berkata jika Suli meninggal, kamu akan menguburkan seluruh keluarga Gongsun bersamanya. Apakah ini berarti jika aku melepaskannya, kamu akan membiarkan keluarga Gongsun? Pergi juga, petik dua. Ya, Anda bisa menafsirkannya seperti itu. Ah! Apakah ini termasuk? Aku, Gongsun Wen Tian bertanya ragu-ragu. Meskipun dia merasa itu tidak mungkin, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia ingin tahu apakah ada kemungkinan dia bertahan jika dia melepaskan Suli. Duan Ling Tian sedikit terkejut saat mendengar pertanyaan Gongsun Wen Tian. Dia tidak bisa menahan tawa sebelum dia berkata, Kamu, Gongsun Wen Tian, kamu telah hidup selama sepuluh ribu tahun. Apakah kamu pikir aku akan melepaskanmu? Jika kamu berada di posisi saya, apakah kamu akan membiarkan dirimu pergi? Wajah Gongsun Wen Tian menjadi pucat pasi setelah mendengar kata-kata Duan Ling Tian. Meskipun dia mengharapkan hasil ini, menerimanya adalah masalah yang berbeda sama sekali. Dia adalah sembilan kesengsaraan tanpa tubuh, dan dia akan menghadapi kesengsaraan surgawi yang kesepuluh dalam waktu sekitar seratus tahun. Selain itu, dia yakin dia akan berhasil melewati kesengsaraan dan menjadi surga emas di alam Devata. Namun, hanya dalam sekejap, dia telah kehilangan segalanya. Setelah berkultivasi dan hidup selama sekitar sepuluh ribu tahun, dia menghargai hidupnya lebih dari siapapun. Dia tidak menyangka akan menemui malapetaka ini sebelum kenaikannya. Dia benar-benar merasa tidak pasrah. Dia membenci kesulitan yang dia hadapi. Namun, dia hanya bisa membenci dan menyalahkan dirinya sendiri karena serakah dan mendambakan Duan Lingtian. Mata Duan Lingtian beralih dari Gongsun Wentian ke Gongsun Hong, sembilan kesengsaraan tanpa tubuh surgawi lainnya dari keluarga Gongsun, dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, apakah kalian berdua ingin melakukannya sendiri atau haruskah saya melakukannya? Segera setelah Duan Lingtian selesai berbicara, ekspresi Gongsun Wentian dan Gongsun Hong tidak hanya berubah, tetapi ekspresi anggota keluarga Gongsun lainnya juga berubah. Sebelumnya, mereka berasumsi Duan Lingtian akan mengambil nyawa Gongsun Wentian dan berhenti mengejar masalah ini, menyelamatkan nyawa orang lain. Mereka tidak menyangka bahwa dia juga menginginkan nyawa Gongsun Hong. Keluarga Gongsun hanya memiliki dua celestial tanpa tubuh sembilan kesengsaraan. Jika keduanya meninggal, Gongsun Wentian menjadi emosional. Jelas dia takut Duan Lingtian mengambil nyawa Gongsun Hong. Duan Lingtian, aku pelakunya. Ini tidak ada hubungannya dengan keponakan juniorku, Gongsun Hong. Duan Lingtian berkata dengan sadar, bukankah ada dua orang yang pergi ke Yellow Turk Mansion untuk menculik suli? Sebelum Gongsun Wentian dapat menjawab, dia berkata dengan acuh tak acuh, saya akan memberi kalian berdua tiga napas untuk bertindak. Jika kalian berdua tidak mati setelah waktu yang ditentukan, semua anggota keluarga Gongsun akan mati bersama dengan kalian. Saat ini, situasinya sama sekali berbeda dari saat Duan Lingtian pertama kali tiba. Pada saat ini, tidak ada yang meragukan kata-kata dan kemampuan Duan Lingtian seperti sebelumnya. Ekspresi Gongsun Wentian dan Gongsun Hong berubah lagi. Gongsun Wentian adalah orang pertama yang mendapatkan kembali akal sehatnya. Tubuhnya bergetar hebat saat melepaskan suli. Suara mendesing. Sebuah kekuatan yang mengamuk melonjak keluar dari tubuh Gongsun Wentian sebelum menelannya. Setelah beberapa saat, dia menghilang tanpa jejak. Dia bahkan tidak meminta Duan Lingtian untuk bersumpah di atas sumpah hukuman petir untuk tidak membahayakan keluarga Gongsun setelah kematiannya. Bagaimanapun, dia tahu dia tidak memenuhi syarat untuk mengajukan tuntutan apapun. Leluhur tua, anggota keluarga Gongsun menangis kesusahan secara bersamaan ketika mereka melihat Gongsun Wentian telah bunuh diri. Ketika Duan Lingtian menoleh untuk melihat Gongsun Hong, dia melihat Gongsun Hong mencoba melarikan diri. Tidak, aku tidak ingin mati. Aku ingin hidup. Duan Lingtian mengejek. Suara siulan pedang yang menusuk telinga terdengar di udara. Semua orang merasakan aura amukan dari Gongsun Hong saat dia mencoba melarikan diri. Namun, dalam sekejap, dia juga menghilang tanpa jejak. Dua sembilan kesengsaraan bodiless celestials yang menjadi alasan keluarga Gongsun adalah kekuatan tertinggi di Yan Huang Realem telah meninggal. Jika sebelumnya keluarga Gongsun digambarkan sebagai harimau, saat ini keluarga tersebut adalah harimau tanpa taring. Setelah Duan Lingtian membunuh Gongsun Hong, dia terbang menuju Suli yang berdiri tegak, jelas melemah. Dia membawa Suli bersamanya saat dia memberi isyarat kepada Suan Yuan Zi, ayo pergi. Suan Yuan Zi yang masih linglung atas kematian dua celestial tanpa tubuh sembilan kesengsaraan dari keluarga Gongsun baru sadar kembali ketika Duan Lingtian memanggilnya. Rasa hormatnya kepada Duan Lingtian telah meningkat lebih tinggi sekarang. Bab 2570, akan mendaki. Meskipun Suan Yuan Zi telah mendengar tentang Duan Lingtian yang membunuh sembilan kesengsaraan tanpa tubuh surgawi dari Heavenly Wave Mansion ketika dia kembali dari zona rahasia luar surga, dia tidak menyaksikannya sendiri. Dia hanya melihatnya melalui mirror image talismen dan tidak terlalu terkejut. Sekarang dia telah menyaksikan kekuatan Duan Lingtian dengan matanya sendiri, dia merasa sangat terkejut. Suan Yuan Zi kagum ketika dia melihat Duan Lingtian memaksa Gongsun Wen Tian, leluhur tua dari keluarga Gongsun dan sembilan kesengsaraan tanpa tubuh terkuat di alam Yan Huang, untuk bunuh diri dan membunuh sembilan kesengsaraan tanpa tubuh surgawi lainnya dari keluarga Gongsun. Duan Lingtian sekarang adalah seseorang yang kekuatannya melampaui sembilan kesengsaraan bodilis celestial di alam duniawi. Sebelumnya, Suan Yuan Zi mengira satu-satunya kekurangan Duan Lingtian adalah jiwanya yang lemah sebagai eminen celestial. Itu membuatnya rentan terhadap serangan jiwa dari bodilis celestials, bagaimanapun juga, meskipun kekuatannya luar biasa. Namun, sekarang Duan Lingtian memiliki sebuah objek yang bahkan dapat melawan serangan jiwa dari sembilan kesengsaraan bodilis celestial yang mengembangkan teknik perwujudan jiwa-jiwa. Setelah Duan Lingtian dan Suan Yuan Zi meninggalkan galaksi kuno mistik yang dikuasai oleh keluarga Gongsun dengan diikuti Suli, Suan Yuan Zi memandang Duan Lingtian dan bertanya dengan senyum pahit di wajahnya, Saudara Lingtian, mengapa bukankah kamu memberitahuku sebelumnya bahwa kamu tidak takut dengan serangan jiwa Gongsun Wentian? Tahukah kamu bahwa aku sangat ketakutan sehingga kamu tidak akan bisa bertahan dari serangan jiwanya? Petik 2 Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kakak Zi, kenapa kamu tidak percaya padaku? Suan Yuan Zi menjawab, bukannya aku tidak mempercayaimu. Namun, sulit membayangkan seorang eminen celestial akan mampu menangani serangan jiwa dari sembilan kesengsaraan bodilis celestial yang telah mengembangkan teknik perwujudan jiwa-jiwa. Oh, ya, apakah potongan logam rusak yang Anda gunakan untuk memblokir serangan jiwa Gongsun Wentian adalah pertahanan jiwa dari harta karun agung surgawi? Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Harta karun tertinggi surgawi yang mempertahankan jiwa. Ada harta karun tertinggi surgawi. Duan Lingtian bingung. Kakakmu tidak tahu tentang ini. Apakah ini berarti potongan logammu bukanlah jenis pertahanan jiwa dari harta tertinggi surgawi? Suan Yuan Zi tercengang. Duan Lingtian mengambil potongan logam rusak yang mengeluarkan cahaya misterius dan mulai mempelajarinya. Namun, dia tidak merasakan aura harta karun surgawi darinya. Aku mendapatkan ini secara kebetulan, dan menurutku itu bukan harta karun surgawi. Ini bukan harta karun tertinggi surgawi, tetapi mampu memblokir serangan jiwa surgawi tubuh sembilan kesengsaraan. Ini benar-benar luar biasa, kata Suan Yuan Zi sambil menghela nafas. Sepertinya dia telah memikirkan sesuatu saat dia menambahkan, saya benar-benar tidak menyangka Gongsun Wen Tian tidak akan melakukan perlawanan dan bunuh diri secara langsung. Dia bahkan tidak mencoba untuk melihat apakah Anda benar-benar lebih kuat dari itu. Sembilan Celestial Tanpa Tubuh Kesengsaraan. Petik 2. Duan Lingtian menjawab, dia orang yang pintar. Adegan ketika aku membunuh surgawi gelombang sembilan kesengsaraan bodilis Celestial direkam oleh Mirror Image Talisman. Saya pikir dia telah menonton rekaman itu. Jika tidak, dia tidak akan begitu kooperatif. Terlepas dari itu, dia jauh lebih terhormat daripada Gongsun Hong yang mencoba melarikan diri. Gongsun Wen Tian rela mengorbankan hidupnya demi keluarganya. Sedikit rasa hormat terlihat di mata Duan Lingtian ketika dia berbicara tentang Gongsun Wen Tian. Terlepas dari betapa serakah Gongsun Wen Tian atau metode tercelai yang dia gunakan untuk mencapai tujuannya, fakta bahwa leluhur tua dari keluarga Gongsun, orang terkuat Dian Huang Realem, bersedia mati untuk keluarga Gongsun sudah cukup bagi Duan Lingtian untuk menghormatinya. Lagi pula, tidak semua orang bisa melakukan ini. Gongsun Hong, leluhur tua lainnya dari keluarga Gongsun, adalah contoh yang baik tentang ini. Memang, karena aku sudah melihat rekamannya, dia pasti sudah melihatnya juga, jawab Suan Yuan Shi. Setelah beberapa saat, dia menemukan Suli yang diam-diam menyembuhkan dirinya sendiri akhirnya membuka matanya. Dia bertanya dengan cemas, penatua Suli, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Suli menggelengkan kepalanya dengan ringan. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian sambil tersenyum, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun terima kasih. Tidak perlu kata-kata seperti itu di antara mereka. Duan Lingtian menggendong Suli dan mengikuti Suan Yuan Shi kembali ke Yellow Tear Mansion. Dia memutuskan untuk sementara tinggal di Yellow Tear Mansion juga. Seiring berjalannya waktu, prestasi Duan Lingtian di galaksi kuno mistik yang dikuasai oleh keluarga Gongsun mulai beredar luas. Kecepatan penyebaran berita bahkan lebih cepat dibandingkan dengan ketika Duan Lingtian membunuh sembilan kesengsaraan surgawi bodilis Celestial. Bagaimanapun, orang yang terbunuh adalah Gongsun Wen Tian, leluhur tua dari kekuatan puncak alam Yan Huang, keluarga Gongsun. Dia juga orang terkuat di Yan Huang Realem. Itu, tentu saja, menyebabkan keributan. Namun, ketika berita tersebut baru mulai menyebar, banyak orang masih mengetahui tentang hasilnya. Banyak dari mereka mengira Duan Lingtian hanya mencari kematian dengan memprovokasi keluarga Gongsun. Duan Lingtian dari alam Provinsi Sein menyebabkan masalah lagi di Yan Huang Realem kita. Setelah dia membunuh sembilan kesengsaraan surgawi bodilis Celestial, dia pergi mencari masalah dengan leluhur tua dari keluarga Gongsun di galaksi kuno mistik. Petik 2. Keluarga Gongsun jauh lebih kuat daripada Heavenly Wave Mansion. Salah satu dari dua sembilan Celestial tanpa tubuh kesengsaraan adalah orang terkuat di Yan Huang Realem kita. Bukankah Duan Lingtian mencari kematian dengan mencari masalah dengan mereka? Orang terkuat di alam Yan Huang kita adalah Gongsun Wen Tian, sembilan kesengsaraan tanpa tubuh dari keluarga Gongsun. Dia juga seorang surgawi tanpa tubuh yang telah mengembangkan teknik perwujudan jiwa-jiwa. Meskipun Duan Lingtian lebih kuat dari semua sembilan kesengsaraan Celestial tanpa tubuh di alam Yan Huang dalam hal kekuatan fisik, dia rentan terhadap serangan jiwa. Petik 2. Dia bahkan tidak akan mampu menahan salah satu serangan jiwa Gongsun Wen Tian. Ketika mereka akhirnya mengetahui keseluruhan cerita, mereka sangat terkejut. Duan Lingtian tidak takut dengan serangan jiwa Gongsun Wen Tian. Dia adalah eminen Celestial yang bahkan belum berusia seratus tahun, tapi dia berhasil dengan mudah memblokir serangan jiwa Gongsun Wen Tian. Barang apa yang dia gunakan? Petik 2. Mungkinkah itu semacam pertahanan jiwa Celestial Supreme Tresor? Saya pikir hanya pertahanan jiwa Celestial Supreme Tresores yang dapat membantunya memblokir serangan jiwa Gongsun Wen Tian. Saya benar-benar tidak berharap dia memiliki pertahanan jiwa Celestial Supreme Tresor. Yah, saya merasa tidak terduga bahwa 29 kesengsaraan bodilis Celestial dari keluarga Gongsun memprovokasi Duan Lingtian lebih dulu. Saya mengira Duan Lingtian menyebabkan masalah di galaksi kuno mistik. Ternyata, kedua leluhur tua dari keluarga Gongsun serakah dan mendambakan teknik Duan Lingtian yang dapat merebut harta karun surgawi. Petik 2. Kurasa mereka tidak menyangka akan kehilangan nyawa karena masalah ini. Berita itu menyebabkan keributan dimanapun itu menyebar. Gongsun Wen Tian, orang terkuat di Yan Huang Realem, telah meninggal. Apalagi, dia dibunuh oleh eminen Celestial yang bahkan belum berusia seratus tahun. Yang lebih mengejutkan adalah Duan Lingtian sama sekali tidak takut dengan serangan jiwa. Nama Duan Lingtian pasti akan tercatat dalam sejarah di alam Yan Huang kita. Tentu saja, dia membunuh 3 dari 9 kesengsaraan bodilis Celestial alam kita meskipun menjadi eminen Celestial. Selain itu, beberapa dari 9 kesengsaraan bodilis Celestial sebahkan telah mengembangkan teknik perwujudan jiwa jemaat jiwa. Yang terpenting, salah satu dari mereka adalah mantan orang terkuat di Yan Huang Realem. Petik 2. Komentar serupa bisa terdengar di mana-mana di Yan Huang Realem. Karena Yellow Turk Mansion terletak di daerah terpencil, berita akan sampai di sini lebih lambat dibandingkan dengan tempat lain. Duan Lingtian hanya mendengar tentang semua rumor tentang dia setelah beberapa saat. Dia tidak terkejut. Bagaimanapun, orang yang dia bunuh secara luas diakui sebagai orang terkuat di Yan Huang Realem. Karena dia mampu memaksa Gongsun Wen Tian untuk bunuh diri, secara alami akan menyebabkan gelombang di Yan Huang Realem. Suatu hari, Duan Lingtian berada di kamarnya seperti biasa. Dia mempelajari potongan logam cacat yang memancarkan cahaya misterius, tapi dia tetap tidak menemukan sesuatu yang aneh tentang itu. Tiba-tiba, cahaya spiritual muncul di benak Duan Lingtian. Matanya membelalak seolah dia merasakan sesuatu. Hmm, pada saat ini, dia dengan jelas merasakan kekuatan misterius dari segala arah, menyelimuti dirinya. Itu memberinya perasaan yang luar biasa dan sepertinya berusaha membawanya ke suatu tempat. Yang terpenting, dia bisa merasakan energi padat yang mirip dengan energi asal surgawi. The Celestial Ascension Force, sebuah pikiran muncul di benak Duan Lingtian. Ini sepertinya kemungkinan tertinggi. Duan Lingtian secara naluriah mengerahkan energinya untuk menyentuh kekuatan yang datang dari segala arah. Kekuatan tumbuh semakin kuat, mengabaikan energinya. Namun, pada saat berikutnya, dia merasakan tubuhnya ditekan oleh kekuatan ini hingga dia merasa akan pingsan. Tampaknya ini benar-benar kekuatan kenaikan surgawi, dan aku akan naik. Pada saat ini, Duan Lingtian yakin kekuatan ini akan membantunya untuk naik ketika dia mengingat kenaikan Tang Xiao Xiao. Bab 2571, Menunggu Untuk Mendaki Duan Lingtian telah mempersiapkan diri secara mental untuk kenaikannya. Sejak Yun King Yan muncul dan memenjarakan keluarga dan teman-temannya untuk memaksa KR pergi bersamanya, dia juga sangat ingin naik ke alam devata. Bagaimanapun, dia hanya bisa menyelamatkan KR, keluarganya, dan teman-temannya begitu dia naik ke alam devata. Secara alami, Duan Lingtian tahu dia tidak akan bisa menyelamatkan orang yang dicintainya begitu dia naik ke alam devata. Namun, setidaknya, basis budidayanya akan memiliki terobosan, dan dia akan menjadi surgawi sejati. Di alam duniawi, basis kultivasinya telah mencapai batasnya ketika dia menjadi eminen celestial. Sekarang Duan Lingtian merasakan kekuatan kenaikan surgawi yang akan membawanya ke alam devata, dia tidak bisa menahan perasaan senang. Kekuatan akhirnya datang. Aku sudah lama menunggunya. Ketika dia mengingat bagaimana Tang Xiao Xiao naik begitu cepat, dia berpikir, sejak pasukan kenaikan surgawi telah muncul, sepertinya tidak akan lama sebelum saya naik ke alam devata. Sebelum saya naik, saya harus memberitahu Suli dan kakak Yuan Xi tentang ini. Jika tidak, mereka mungkin mengira saya hilang. Dengan pemikiran ini, dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan dua token Giyok komunikasi. Setelah meninggalkan pesan, dia memasukkan kekuatannya ke dalam token Giyok komunikasi. Hasilnya, token Giyok berubah menjadi dua seberkas cahaya dan terbang keluar ruangan hanya dalam sekejap mata. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian menemukan kekuatan kenaikan surgawi yang menyelimuti dirinya menjadi lebih kaya, menyebabkan dia hampir kehilangan kesadaran. Selain itu, dia juga merasakan kekuatan menariknya seolah mencoba membawanya ke suatu tempat. Dia tahu dia sangat dekat dengan pendakian saat ini. Hmm, Duan Lingtian terkejut. Kekuatan tarikan semakin kuat dan kuat ketika tiba-tiba, dia tiba-tiba menemukan kekuatan kenaikan surgawi melemah. Apalagi sudah tidak sekaya dulu dan sudah mulai menipis. Perasaan seolah-olah kekuatan itu mencoba membawanya ke suatu tempat telah lenyap juga. Ah, apa yang terjadi? Mungkinkah itu bukan pasukan kenaikan surgawi? Duan Lingtian mengira dia telah melakukan kesalahan. Namun, dia dengan cepat menepis pemikiran itu. Dia merasa seolah-olah dia telah diejek. Duan Lingtian semakin terkejut setelah beberapa saat. Itu, ini sebenarnya melahap kekuatan kenaikan surgawi. Dia menemukan potongan logam cacat yang dia pegang di tangannya melahap kekuatan kenaikan surgawi seperti anak rakus. Meskipun kekuatan kenaikan surgawi turun ke Duan Lingtian terus-menerus untuk membawanya ke alam devata, itu tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membawanya pergi karena terus-menerus dimangsa oleh potongan logam yang rusak. Beberapa lusin nafas telah berlalu, Duan Lingtian bisa merasakan kekuatan kenaikan surgawi terus turun dan menyelimuti dia. Namun, itu masih tidak bisa membawanya keluar dari alam duniawi ke alam devata. Ini, tentu saja, karena potongan logam rusak yang terus-menerus melahap gaya. Makan potongan logam yang rusak benar-benar membuatnya takut. Ini benar-benar jurang maut. Setelah beberapa saat, ide datang ke Duan Lingtian. Dia mencoba memasukkan potongan logam yang rusak itu ke dalam cincin tata ruangnya. Namun, dengan kecewa, dia menemukan dia tidak bisa menempatkannya di cincin tata ruang. Dia merasa agak tidak berdaya dan frustrasi ketika dia mendengar Suan Yuan Zi, sembilan kesengsaraan tanpa tubuh surgawi dari Yellow Turk Mansion. Suara Suan Yuan Zi dipenuhi dengan perasaan terdesak saat dia bertanya, Saudara Lingtian, apakah kamu akan segera naik? Kaka Yuan Zi, Duan Lingtian tersenyum pahit saat dia keluar dari kamarnya di udara dan pindah ke sisi Suan Yuan Zi. Perhatian Suan Yuan Zi langsung tertuju pada kekuatan yang hampir transparan yang menyelimuti Duan Lingtian. Apakah ini kekuatan kenaikan surgawi? Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan itu bukan dari alam duniawi. Bahkan energi asal surgawi sebagai sembilan kesengsaraan tanpa tubuh surgawi sama sekali tidak semurni kekuatan ini. Iya, Duan Lingtian mengangguk. Saya pikir Anda sudah naik dengan bantuan pasukan kenaikan surgawi, saya tidak berpikir Anda masih ada, kata Suan Yuan Zi dengan sedikit cemberut di wajahnya. Dia memandang Duan Lingtian sambil berpikir sebelum melanjutkan berkata, berdasarkan apa yang saya tahu, segera setelah pasukan kenaikan surgawi datang, itu akan segera membawa seseorang ke alam devata. Apakah, apakah Anda merasakan kedatangan pasukan kenaikan surgawi sebelum datang? Apakah itu baru saja datang? Petik 2. Tidak. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia mengangkat tangannya dan memperlihatkan potongan logam yang rusak itu. Itu karena benda ini. Itu telah melahap kekuatan kenaikan surgawi. Jika bukan karena itu, saya pasti sudah naik ke alam devata dengan bantuan pasukan kenaikan surgawi. Petik 2. A benda apa ini? Suan Yuan Zi terkejut saat dia mempelajari potongan logam yang rusak. Dia telah tidak mendengar apapun di alam duniawi yang mampu melahap kekuatan kenaikan surgawi dan dapat menunda kenaikan eminen celestial. Duan Lingtian tersenyum pahit saat dia berkata, saya pikir saya hanya akan bisa naik setelah itu mengisi kekuatan kenaikan surgawi. Petik 2. Berdasarkan apa yang bisa saya lihat, kemungkinan besar itulah masalahnya. Suan Yuan Zi mengangguk, setuju dengan Duan Lingtian. Sedikit kelegaan bisa terlihat di wajahnya saat dia berkata, untungnya, pasukan kenaikan surgawi terus turun. Jika saja sejumlah pasukan kenaikan surgawi turun, dan ia dimakan oleh benda itu. Bagaimana kabarmu? Naik. Kamu benar. Untungnya, bukan itu masalahnya. Pikiran tentang Duan Lingtian yang begitu ketakutan ini membuatnya berkeringat dingin. Jika kekuatan kenaikan surgawi yang turun terbatas, apa yang akan terjadi jika itu benar-benar dimakan oleh potongan logam yang rusak? Apakah itu berarti dia tidak akan bisa naik ke alam dewata? Setelah beberapa saat, suara Suli terdengar dari jauh. Duan Lingtian, apakah kamu akan segera naik? Mirip dengan Suan Yuan Zi, dia bergegas ke sini begitu dia menerima pesan Duan Lingtian. Karena kecepatannya lebih lambat, tentu butuh waktu lebih lama baginya untuk tiba. Setelah mendengar pertanyaan Suli, senyum pahit muncul di wajah Duan Lingtian lagi saat dia melihat potongan logam yang rusak di tangannya. Ya, saya akan naik. Namun, saya pikir saya harus menunggu beberapa saat sampai itu terjadi. Dia tidak berpikir dia akan bisa melihat sahabatnya sebelum dia meninggalkan dunia biasa. Siapa yang tahu potongan logam yang rusak akan memberinya kesempatan? Apa yang sedang terjadi? Suli bertanya ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah. Ketika dia mengetahui tentang apa yang terjadi, dia melihat potongan logam yang rusak di tangan Duan Lingtian dan tertawa. Duan Lingtian, kepingan logam yang rusak telah melahap kekuatan kenaikan surgawi selama 15 menit. Ini menunjukkan itu benar-benar tidak biasa. Semakin lama ia dapat melahap kekuatan, semakin tidak biasa. Sepertinya itu tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Tidak perlu terburu-buru. Meskipun kata-katanya dimaksudkan untuk menghibur Duan Lingtian, tidak ada keraguan bahwa kata-katanya juga masuk akal. Kamu benar. Setelah diingatkan oleh kata-kata Suli, Duan Lingtian menjadi rileks dan senyum pahit di wajahnya menghilang. Suli memandang Duan Lingtian dengan sedikit kengganan untuk berpisah dari matanya. Dia berkata sambil menghela nafas, Duan Lingtian, setelah kamu naik ke alam Devata, saya tidak tahu kapan kita bisa bertemu lagi. Jangan khawatir. Selama kita memiliki takdir, kita akhirnya akan bertemu lagi. Selain itu, ketika salah satu dari kita mendapatkan kekuatan yang cukup untuk membuat nama untuk diri kita sendiri, kita akan dapat mengetahui keberadaan satu sama lain. Dikali itu, kita pasti akan bertemu lagi, kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Kalau begitu, aku akan menunggumu membuat nama untuk dirimu sendiri. Aku berharap kamu. Tidak akan lama sebelum kamu naik ke alam Devata. Kamu ingin aku membuat nama untuk diriku sendiri hanya dalam beberapa tahun. Itu tugas yang sulit, kata Duan Lingtian sambil menatap Suli. Bagi orang lain, itu mungkin mustahil. Namun, itu tidak terjadi pada Anda, Suli memandang Duan Lingtian dengan sok tahu sambil berkata, menurut pendapat saya, Anda adalah seseorang yang mampu menciptakan keajaiban. Bab 2572, naik. Di rumah gelombang surgawi di gelombang surgawi galaksi. Ketika orang-orang dari Heavenly Wave Mansion mengetahui bahwa orang yang membunuh leluhur lama mereka, sembilan kesengsaraan bodilis celestial, hanyalah seorang eminen celestial, mereka merasa frustrasi dan kesal. Mereka mengira leluhur tua mereka telah mati sia-sia. Menurut pendapat mereka, jika nenek moyang lama mereka tahu bahwa Duan Lingtian hanyalah seorang eminen celestial, nenek moyang mereka yang lama pasti bisa membunuh Duan Lingtian dengan serangan jiwa. Bahkan jika Duan Lingtian masih bisa membunuh leluhur lama mereka, paling tidak, Duan Lingtian akan mati bersama leluhur lama mereka. Peristiwa itu seperti duri dalam daging mereka, membuat mereka merasa sedih dan kesal setiap kali mengingatnya. Namun, semua ini menghilang ketika mereka mendengar berita yang mengejutkan. Meskipun Duan Lingtian hanyalah seorang eminen celestial, dia berhasil mempertahankan diri dari serangan jiwa dari Gongsun Wentian, leluhur tua dan sembilan kesengsaraan celestial tanpa tubuh dari keluarga Gongsun, dan memaksanya untuk bunuh diri. Gongsun, Gongsun Wentian secara luas diakui sebagai orang terkuat di Yan Huang Realem kita, bukan? Iya. Surga, bahkan orang terkuat di Yan Huang Realem yang mengolah teknik perwujudan jiwa-jiwa tidak bisa membunuh Duan Lingtian. Sebaliknya, dia terpaksa bunuh diri. Tidak diragukan lagi Gongsun Wentian lebih kuat dari nenek moyang kita yang lama. Sepertinya nenek moyang kita yang lama tidak mati sia-sia. Itu benar. Rumor mengatakan bahwa sembilan kesengsaraan tanpa tubuh surgawi dari keluarga Gongsun mendambakan teknik Duan Lingtian yang dapat merebut harta tertinggi surgawi orang lain. Oleh karena itu, dia menculik teman Duan Lingtian untuk mengancam Duan Lingtian. Dia mengira jiwa Duan Lingtian adalah lemah karena Duan Lingtian hanyalah seorang eminen celestial. Dia, secara alami, tidak menyangka bahwa serangan jiwanya bahkan tidak dapat membahayakan Duan Lingtian. Petik 2. Itu sangat disayangkan dan menyedihkan. Pada saat ini, tidak ada seorang pun dari Heavenly Wave Mansion yang mengira leluhur lama mereka telah mati sia-sia. Lagi pula, bahkan Gongsun Wentian, orang terkuat di Yan Huang Realem, terpaksa bunuh diri meski sudah melakukan persiapan untuk menghadapi Duan Lingtian. Apakah Duan Lingtian monster? Bagaimana dia bisa membunuh orang terkuat di Yan Huang Realem kita meskipun dia hanya eminen celestial? Aku ingin tahu apakah ada orang di alam duniawi yang cocok untuknya. Orang-orang dari Heavenly Wave Mansion mengira Duan Lingtian sangat kuat. Sekte Tang di Seribu Peluang Galaksi Berita tentang Duan Lingtian yang memaksa Gongsun Wentian, sembilan kesengsaraan tanpa tubuh surgawi dari keluarga Gongsun, untuk bunuh diri sebelum membunuh Gongsun Hong, sembilan kesengsaraan surgawi tanpa tubuh, juga telah menyebar ke Sekte Tang seiring berjalannya waktu. Itu, tentu saja, mengejutkan banyak orang. Sudah sangat lama sejak sembilan kesengsaraan tak berwujud celestial terbunuh di Yan Huang Realem. Dalam beberapa tahun, siapa yang tahu Duan Lingtian yang dari alam Provinsi Sein akan membunuh tiga celestial tanpa tubuh sembilan kesengsaraan di alam Yan Huang kami? Petik 2 Salah satu dari mereka bahkan orang terkuat di Yan Huang Realem kami. Siapa Duan Lingtian? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Saya mendengar bahwa Duan Lingtian telah mengunjungi Sekte kami sebelumnya. Dia adalah teman Tang Xiao Xiao, orang terkuat di antara generasi muda di Sekte kami. Apakah itu benar? Seharusnya benar. Saya mendengar seseorang menyebutkan masalah ini. Ketika Tang Chong, pemimpin Sekte dari Sekte Tang, menerima berita itu, dia juga terkejut. Duan Lingtian begitu kuat. Tang Chong sudah terkejut ketika dia mendengar Duan Lingtian telah membunuh leluhur tua Heavenly Wave Mansion yang merupakan sembilan kesengsaraan bodilis celestial. Namun, dia mengira Duan Lingtian hanya beruntung karena leluhur tua dari Heavenly Wave Mansion tidak melancarkan serangan jiwa padanya. Namun, berdasarkan berita baru-baru ini yang dia terima dari galaksi kuno mistik, dia menyadari bahwa Duan Lingtian sama sekali tidak perlu takut akan serangan jiwa leluhur tua dari Heavenly Wave Mansion. Bagaimanapun, Duan Lingtian dengan mudah membela diri terhadap serangan jiwa orang terkuat di Yan Huang Realem dan bahkan memaksa orang seperti itu untuk bunuh diri. Aku ingin tahu apakah teman Xiao Xiao adalah reinkarnasi dewa. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu meskipun dia seorang eminen celestial. Tang Chong berpikir sendiri, tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Di planet satel dari Koste Galaksi Koste Galaksi terletak di daerah terpencil di Yan Huang Realem. Sebelumnya, Duan Lingtian telah menggunakan formasi transportasi antar bintang di sini untuk kembali ke bumi. Rekaman dari Mirror Image Talisman ini milik seorang kultifator. Teman saya yang merupakan pedagang bintang membawanya kembali. Coba lihat, bukankah pria dalam rekaman itu terlihat akrab? Rekaman itu menyebar seperti api di Koste Galaksi, mengejutkan semua penghuninya. Astaga, bukankah pemuda berpakaian ungu ini adalah pembudidaya yang menghancurkan kapal perang tingkat bencana dan membunuh Patriark dari keluarga Garnier? Dikatakan bahwa orang tua yang dia bunuh dalam rekaman itu adalah leluhur tua dari Heavenly Wave Mansion, yang merupakan salah satu kekuatan tertinggi di Yan Huang Realem kita. Dia juga seorang celestial sembilan kesengsaraan tanpa tubuh yang kuat. A9 Tribulation Bodiless Celestial Bukankah sembilan tribulation bodiless Celestials adalah puncak keberadaan di Yan Huang Realem? Mereka mampu menghancurkan kapal perang tingkat apokalipse hanya dengan menjentikkan jari. Namun, pemuda berpakaian ungu itu adalah mampu membunuh seseorang seperti itu. Petik 2 Hanya sembilan kesengsaraan tanpa tubuh surgawi saja dapat menghancurkan peradaban teknologi tingkat SSS. Namun, pembudidaya berpakaian ungu ini membunuh sembilan kesengsaraan tanpa tubuh surgawi. Untungnya, dia tidak melampiaskan amarahnya pada anggota keluarga Garnier lainnya atau penduduk Koste Galaksi. Dengan kekuatannya, dia mampu menghancurkan seluruh Koste Galaksi. Orang-orang dari Koste Galaksi baru saja menerima berita tentang Duan Lingtian yang membunuh leluhur tua dari Heavenly Wave Mansion yang merupakan sembilan kesengsaraan bodiless Celestial. Mereka belum mengetahui tentang berita dia membunuh orang terkuat di Yan Huang Realem. Ketika mereka akhirnya mempelajarinya, itu akan menyebabkan keributan lagi. Di Yellow Turk Mansion Akhirnya melambat. Duan Lingtian akhirnya bisa merasakan kecepatan potongan logam yang rusak yang melahap kekuatan kenaikan surgawi melambat setelah tiga hari. Dia bahkan lebih yakin bahwa potongan logam yang rusak itu istimewa. Lagi pula, bagaimana mungkin sesuatu itu mampu melahap Celestial Ascension Force selama tiga hari dan menunda kenaikannya menjadi biasa. Aku ingin tahu apa yang seharusnya. Saudara Lingtian Duan Lingtian Suan Yuan Zi dan Suli bergegas lagi saat mereka menerima pesan Duan Lingtian. Duan Lingtian memandang Suan Yuan Zi dan Suli yang bergegas ke sini dan tersenyum. Berdasarkan kecepatannya yang menurun, kupikir itu akan berhenti melahap kekuatan kenaikan surgawi dalam waktu beberapa lusin napas. Aku akan segera naik, kakak Zi dan Suli, aku akan menunggumu di alam devata. Petik 2 Suan Yuan Zi berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Lingtian, alam devata tidak seperti alam duniawi. Anda mungkin berdiri di puncak di alam duniawi, tetapi kekuatan Anda mungkin dianggap lemah di alam devata. Ada banyak Celestial Emas yang lebih kuat darimu. Di atas mereka adalah Great Overarching Golden Celestials dan pembangkit tenaga listrik yang bahkan lebih kuat. Berhati-hatilah saat kamu sampai di sana. Sebagai anggota Yellow Turk Mansion, dia telah membaca berbagai catatan kuno, oleh karena itu, dia memiliki sedikit pengetahuan tentang alam devata. Aku akan... Duan Lingtian mengangguk. Padahal, dia sudah mempersiapkan mental dirinya untuk ini. Dia mungkin yang terkuat di alam duniawi, tapi dia tidak akan signifikan setelah dia naik ke alam devata. Duan Lingtian, jaga dirimu, kata Suli. Dia tidak banyak bicara, tapi orang bisa melihat keengganannya untuk berpisah. Dia telah bertemu Duan Lingtian di usia muda. Fakta bahwa mereka masih berteman sampai hari ini adalah bukti betapa berharganya persahabatan mereka. Tidak diragukan lagi, dia benar-benar menghargai persahabatan mereka. Tentu saja, Duan Lingtian mengangguk dengan sungguh-sungguh. Perasaannya mirip dengan perasaan Suli. Hanya dalam sekejap mata, beberapa lusin napas telah berlalu. Akhirnya berhenti, kata Duan Lingtian. Seperti yang dia perkirakan, potongan logam yang rusak itu akhirnya berhenti melahap kekuatan Celestial Ascension setelah beberapa lusin napas. Suara mendesing. Pasukan kenaikan surgawi menjadi semakin kaya, dan Duan Lingtian merasa seolah-olah dia hampir akan kehilangan kesadaran. Namun, dia berhasil tetap sadar. Fuhu wah. Tiba-tiba, dengan sekejap, sosok Suan Yuan Zi dan Su Li mulai kabur sebelum menghilang. Visi Duan Lingtian digantikan oleh kegelapan dalam sekejap. Seolah-olah siang tiba-tiba berubah menjadi malam. Setelah beberapa saat, dia merasakan dirinya perlahan kehilangan kesadaran. Bab 2573, Celestial Ascension Pool Devata Realem hanyalah nama yang umum. Ada 81 alam Devata di dunia kolosal. Setiap alam Devata dikelilingi oleh banyak alam duniawi, seperti bintang dan bulan yang mengorbit sebuah planet. Biasanya, Eminent Celestials dan Nine Tribulation Bodiless Celestials dari alam duniawi akan naik ke alam Devata yang paling dekat dengan mereka. Misalnya, orang-orang dari Yan Huang Realem umumnya akan naik ke surga Kaisar Langit karena mereka berdekatan satu sama lain. Namun, tidak ada yang mutlak. Jika dunia kolosal berada dalam kekacauan, ruang antara alam duniawi dan alam Devata juga akan kacau balau. Pada saat ini, ada kemungkinan bahwa mereka yang sedang naik mungkin tidak naik ke alam Devata yang paling dekat dengan mereka. Umumnya, gejolak atau gangguan di dunia kolosal hanya terjadi setiap 10 ribu tahun sekali dan hanya berlangsung selama seribu tahun. Dengan kata lain, untuk sekali menghadapi gangguan, peluangnya hanya satu dari sepuluh. Duan lingtian yang sedang naik cukup beruntung. Gangguan di dunia kolosal baru dimulai kurang dari setahun yang lalu dan akan berlangsung selama seribu tahun. Karena gangguan itu, kemungkinan dia naik ke surga Kaisar Langit sangat kecil. Karena Duan lingtian telah kehilangan kesadaran tak lama setelah pasukan kenaikan surgawi membawanya menjauh dari alam duniawi, dia tidak menyadari apa yang telah terjadi. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa dia sudah tenggelam dalam genangan kabut putih. Di mana saya, Duan lingtian mulai mengamati sekelilingnya segera setelah dia sadar. Dia menemukan kolam tempat dia berada adalah sebesar lapangan sepak bola. Dari waktu ke waktu, dia melihat sosok-sosok muncul di sekitarnya. Ketika sosok-sosok ini muncul, semua mata mereka terpejam. Sepertinya ada juga orang yang telah tiba sebelum dia. Pada saat yang sama, dia tetap membuka telinganya ketika dia mendengar orang-orang di sekitarnya berbicara. Jadi ini alam Devata. Seseorang tertawa. Saya naik. Saya akhirnya naik. Jadi saya sekarang adalah surgawi-surgawi. Memang, saya dapat dengan jelas merasakan perbedaannya. Campuran energi asal surgawi dan Saint-Origin di tubuh saya akhirnya berubah menjadi energi asal surgawi murni. Sepertinya itu semua karena kenaikan surgawi. Kolam. Aku pernah mendengar bahwa ketika eminen celestial snaik, kita akan memasuki celestial ascension pool segera setelah kita tiba di alam Devata. Rupanya, kita hanya akan sadar kembali setelah kita menjadi surgawi-celestial. Sepertinya seperti itulah saya dengar itu benar. Petik 2. Surgawi-surgawi. Jadi saya seorang surgawi-surgawi. Setelah mendengar diskusi di sekitarnya, Duan Lingtian secara naluriah memeriksa tubuhnya. Cukup benar, dia menemukan Saint-Originnya telah menghilang dan diganti dengan energi asal surgawi. Di beberapa titik, dia telah berubah menjadi surgawi celestial. Semua pakaian ku hilang. Tidak butuh waktu lama sebelum Duan Lingtian mengetahui bahwa dia telanjang. Dia merasa beruntung kabut putih dari celestial ascension pool telah menutupi bagian-bagian penting tubuhnya. Pada saat yang sama, dia bingung ketika dia menemukan orang-orang di sekitarnya berpakaian, tapi mengapa mereka berpakaian. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, Duan Lingtian menemukan orang-orang ini tidak mengenakan pakaian. Mereka telah membentuk pakaian menggunakan energi asal surgawi mereka. Dia juga menemukan mereka yang belum sadar juga berpakaian. Dia berpikir, sepertinya pakaian pada mereka yang tidak sadarkan diri terbentuk dari campuran energi asal surgawi dan asal suci. Tampaknya berubah terus-menerus saat energi mereka berubah menjadi energi asal surgawi murni. Sepertinya mereka sudah tahu tentang ini sebelum kenaikan mereka dan bersiap. Petik 1 Mengapa kakak Z tidak mengingatkanku? Duan Lingtian bergumam dengan senyum pahit di wajahnya sebelum dia memanipulasi energi asal surgawi dan mengubahnya menjadi jubah ungu. Duan Lingtian yakin bahwa Suan Yuan Z, leluhur tua dari Yellow Turk Mansion, tahu bahwa seseorang tidak dapat membawa apapun, termasuk pakaian, dari alam duniawi ke alam devata. Kebanyakan orang mengetahui hal ini sehingga mereka akan membentuk pakaian dari energi mereka sehingga mereka tidak telanjang saat tiba di alam devata. Dia tidak menyadari bahwa Suan Yuan Z tidak mengingatkannya tentang hal ini karena Suan Yuan Z mengira ini adalah pengetahuan umum. Orang-orang ini seharusnya baru saja naik ke alam devata seperti saya, pikir Duan Lingtian dalam hati. Penatua Huo, roh pagoda dari pagoda tujuh harta karun, telah memberitahunya bahwa seseorang akan muncul di Celestial Ascension Pool ketika seseorang baru saja naik ke alam devata. Kolam renang akan membantu seseorang menjadi surgawi sejati. Dia juga tahu bahwa setelah seseorang meninggalkan Celestial Ascension Pool, seseorang tidak akan bisa memasukinya lagi. Ini karena kolam hanya memberikan entry kepada Eminent Celestials dan Nine Tribulation Bodiless Celestials yang masih memiliki Saint Origin Energy di tubuh mereka. Tidak ada wanita di antara orang-orang ini yang baru saja naik, Duan Lingtian berpikir dalam hati ketika dia menemukan mereka bukan wanita di sekitarnya. Ada banyak jenis orang di sekitarnya, ada orang yang memakai pakaian lusuh, biasa, dan indah, dan ada orang yang tinggi, pendek, montok, dan kurus dari berbagai usia. Namun, seperti dia, semuanya adalah laki-laki. Sepertinya tidak banyak pembudidaya wanita yang bisa naik ke alam devata tidak peduli dari alam duniawi mana mereka berasal, pikir Duan Lingtian dalam hati. Dia tidak terkejut. Bagaimanapun, bakat bawaan wanita jauh lebih rendah dibandingkan dengan pria. Secara alami, ada beberapa wanita yang memiliki bakat bawaan luar biasa tinggi yang bahkan lebih tinggi dari kebanyakan pria. Setelah beberapa saat, perhatiannya beralih kembali ke dirinya sendiri, merasa bahagia bahwa dia akhirnya menjadi surgawi celestial. Tiba-tiba, sebuah suara yang dipenuhi ketidaksabaran berteriak dari sisi lain kolam, ada apa ini? Diam, suara itu sepertinya mengandung beberapa kekuatan saat itu menenggelamkan suara-suara di sekitarnya. Semua orang, termasuk Duan Lingtian, mengalihkan perhatian mereka ke sumber suara itu. Mereka menemukan suara itu milik seorang pria muda yang mengenakan baju besi perak. Pemuda itu tampak kuat, tetapi penampilannya biasa-biasa saja. Dia menatap mereka dengan mata besar yang bersinar karena amarah. Matanya melewati semua orang, termasuk Duan Lingtian. Setelah hening beberapa saat, seorang pria muda dengan pakaian brokat berdiri di celestial Ascension Pool. Dia terkeke dingin sebelum berkata, siapa kamu? Berani-beraninya kamu bersikap begitu kasar. Bukan urusanmu jika kita berbicara. Banyak orang di celestial Ascension Pool mengangguk setuju saat mereka dengan dingin memandangi pemuda kuat yang mengenakan baju besi perak. Manakah dari orang-orang ini di celestial Ascension Pool yang bukan kebanggaan dari alam duniawi tempat mereka berasal? Fakta bahwa mereka selamat dari kesengsaraan dan naik sudah cukup untuk membuktikan bakat dan kekuatan bawaan mereka. Bagaimana mereka bisa mentolerir orang lain yang bersikap kasar kepada mereka? Tiba-tiba, tawa yang tidak terkendali terdengar dari luar kolam begitu pemuda yang mengenakan jubah brokat selesai berbicara. Hanya dalam sekejap mata, pria muda lain yang mengenakan baju besi perak muncul seperti hantu di depan mata semua orang. Pria ini, tidak seperti pria muda berbaju perak lainnya, tampan dengan tubuh rata-rata. Begitu pemuda tampan yang mengenakan baju besi perak muncul, dia melihat ke pemuda lain dengan baju besi perak. Dia tertawa mengejek sebelum berkata, Wang Wei, menurutku kamu mengalami kemunduran semakin lama kamu hidup. Bahkan orang yang baru naik pun berani berteriak padamu. Setelah mendengar ini, ekspresi Wang Wei menjadi gelap saat dia memelototi pemuda tampan berbaju besi perak yang baru saja muncul. Feng King. Kemudian, dia menoleh ke pemuda berbaju brokat itu dan berkata dengan dingin dengan mata membara, Nak, lebih baik kau tetap di kolam selamanya. Kalau tidak, aku akan. Pemuda berbaju brokat itu menyela, jadi apa jika saya meninggalkan kolam? Dia terbang keluar dari Celestial Ascension Pool dan berdiri di depan Wang Wei, jelas tidak takut. Kurasa orang ini akan menemui kesialan. Duan Lingtian mengerutkan alisnya saat dia melihat pria muda dengan pakaian brokat. Sedikit kewaspadaan bisa dilihat di matanya saat dia mengalihkan pandangannya ke Wang Wei. Bab 2574, Alam Devata, Roh Yang Menjangkau Surga. Sebelumnya, ketika Feng King, pemuda tampan yang mengenakan baju besi perak, tertawa, Duan Lingtian telah melihat ke arah tepi kolam, tetapi dia hanya berhasil menangkapnya sebentar. Sekilas Feng King meskipun dia berkonsentrasi dengan sekuat tenaga. Ini membuktikan Feng King sangat kuat. Duan Lingtian tidak lagi berada di alam duniawi. Dia sudah naik ke Alam Devata dan menjadi surgawi Celestial melalui Celestial Ascension Pool. Ini berarti dia tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi penglihatannya juga meningkat. Namun, dia gagal untuk melihat dengan jelas gerakan Feng King. Dia berpikir dalam hati, kecepatan Feng King tidak lebih lambat dari sembilan kesengsaraan Celestial tanpa tubuh. Duan Lingtian tahu bahwa meskipun kecepatan Feng King sebanding dengan sembilan kesengsaraan tak berwujud Celestial, itu tidak berarti bahwa Feng King adalah puncak surgawi-surgawi bahkan jika sembilan kesengsaraan bodilis Celestial memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi Celestials. Ini karena Celestial tanpa tubuh tidak memiliki tubuh fisik di alam duniawi sehingga mereka tidak dapat menggunakan kemampuan surgawi atau metode surgawi dari alam Devata. Namun, begitu mereka menjadi Celestial, mereka tidak lagi dibatasi oleh aturan itu. Untuk alasan ini, seseorang dengan kecepatan yang sebanding dengan sembilan kesengsaraan bodilis Celestial dari alam duniawi bisa jadi lebih lemah dari puncak surgawi-surgawi. Namun demikian, seseorang dengan kecepatan itu pasti lebih kuat dari eminen Celestial yang baru saja naik. Di sisi lain, meskipun Wang Wei tidak mengungkapkan petunjuk apapun tentang kekuatannya, berdasarkan percakapannya dengan Feng King, Duan Lingtian berspekulasi bahwa kekuatan mereka mungkin setara satu sama lain. Oleh karena itu, ketika Duan Lingtian melihat pemuda berpakaian brokat terbang keluar dari Celestial Ascension Pool ke Wang Wei, dia mendapat firasat bahwa pemuda itu akan menemui kesialan. Sebuah cahaya tiba-tiba menyala saat Wang Wei tiba-tiba menyerang. Retak Hanya dengan satu tamparan, Wang Wei langsung menghancurkan perisai pemuda berbalut brokat yang terbentuk dari energi asal surgawi sebelum meninju bahu pemuda berbalut brokat itu. Memukul Suara menusuk telinga, disertai dengan jeritan yang sangat celaka, terdengar di udara. Lengan pemuda berbalut brokat telah dicabut oleh Wang Wei. Darah merah menyilaukan menyembur keluar dan menodai tanah. Lengannya yang terputus jatuh ke genangan darah, menyebabkan darah bercipratan di mana-mana. Wajah pemuda berbalut brokat itu sangat pucat saat dia akan menghentikan pendarahan lukanya. Bang! Dengan lambayan tangannya, Wang Wei melepaskan gelombang energi asal surgawi yang agung ke lengan terputus pemuda berbalut brokat itu. Jelas dia bermaksud menghancurkan lengan yang putus itu. Lagi pula, selama dia tidak menghancurkan lengannya yang terputus, pemuda berbaju brokat itu bisa memasang kembali lengannya. Pemuda berbalut brokat akan merasa seperti baru setelah istirahat. Namun, begitu lengan yang terputus itu hancur, hanya ada sedikit yang bisa dilakukan pemuda berbaju brokat untuk mendapatkan kembali lengannya. Meskipun ada pil untuk menumbuhkan kembali anggota tubuh di alam Devata, itu sangat langka dan mahal. Tidak! Pemuda berbalut brokat itu meraung, tapi sudah terlambat. Dia berteriak histeris, Berani-beraninya kau menghancurkan lenganku. Tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Wajahnya menjadi semakin pucat ketika dia melihat lengannya yang terputus telah hancur. Dia memelototi Wang Wei dengan mata yang penuh dengan kebencian seolah dia ingin memotong Wang Wei menjadi beberapa bagian. Anda tidak akan membiarkan saya pergi. Wang Wei tersenyum dingin. Dia mengangkat tangannya lagi. Sebuah kekuatan menghunjam pemuda berbaju brokat dan memaksanya jatuh ke posisi yang membuatnya tampak seperti anjing mati. Bang! Wang Wei menginjak kepala pemuda berbalut brokat dan berkata dengan nada menghina, Aku penasaran bagaimana rencanamu untuk melakukan itu. Apakah menurutmu ini adalah alam duniawi? Apakah kau harimau atau naga di duniawi alam? Anda sekarang hanyalah seorang pria yang baru saja naik ke alam devata. Anda seperti semut yang dapat dengan mudah dibunuh siapapun. Jika tidak ada aturan tentang tidak membunuh orang yang baru naik, Anda pasti sudah mati. Matanya penuh dengan niat membunuh saat dia berbicara. Pemuda berbalut brokat yang diinjak-injak berteriak, Aku adalah murid garis sah dari istana Master of Great Will Palace. The Great Will Palace adalah kekuatan yang terkenal dan kuat di surga api yang berkobar ini. Sejak kamu menghancurkan lenganku, aku. Istana kehendak agung tempat pemuda berpakaian brokat berasal tidak hanya terkenal dan kuat di alam duniawi, itu juga kekuatan yang kuat di alam devata, surga api yang berkobar. The Great Will Palace. Ekspresi Wang Wei menjadi kosong sesaat. Kemudian, dia mencibir sebelum dia berkata, Saya minta maaf untuk mengatakan bahwa saya belum mendengar tentang istana kehendak agung Anda. Adapun surga api yang berkobar. Saya minta maaf untuk memberitahu Anda bahwa Anda tidak berada di api yang berkobar surga. Anda berada di alam devata yang dikenal sebagai surga yang memimpin roh. Cibirannya semakin diucapkan saat dia berkata, Bahkan jika istana kehendak agung Anda adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, Sayangnya pengaruhnya tidak mencapai spirit overarching heaven. Untuk seseorang seperti Anda yang baru saja naik, itu sangat luar biasa. Sulit bagi Anda untuk pergi ke api yang berkobar surga sekarang. Dengan kata lain, Anda benar-benar tanpa dukungan sekarang di surga yang memimpin roh. Ketika dia selesai berbicara, Wang Wei memandangi pemuda berbalut brokat sebelum melanjutkan berkata, Bocah kecil, lebih baik kamu berperilaku di spirit overarching heaven. Jika kamu bersikeras memprovokasiku, Aku masih bisa menghancurkan kakimu bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu. Setelah dia selesai berbicara, Dia menggerakkan kakinya yang menginjak pemuda berbaju brokat. Pemuda berbaju brokat tidak langsung berdiri. Dia berbaring di tanah, matanya kusam. Seolah-olah dia tidak merasakan dua tamparan dari Wang Wei saat dia bergumam berulang kali, Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Saya seharusnya naik ke api surgawi dari alam duniawi saya. Mengapa saya tidak berada di surga api yang berkobar-kobar? Jelas bahwa dia menyangkal bahwa dia telah naik ke alam Devata yang berbeda. Pada saat ini, Dia lebih terlihat seperti orang gila daripada orang yang baru saja menjadi surgawi-surgawi. Keributan pecah di sekitar Duan Lingtian begitu mereka mendengar kata-kata Wang Wei kepada pemuda berbaju brokat. Ini adalah alam Devata yang dikenal sebagai Spirit Overarching Heaven. Bagaimana? Apakah ini mungkin? Itu seharusnya menjadi miriat jade heaven. Petik 2. The Eminent Celestials dan Nine Tribulation Bodiless Celestials di alam duniawi saya akan naik ke Dream Revival Heaven. Mengapa saya malah naik ke Spirit Overarching Heaven? Adakah yang bisa menjelaskan kepada saya apa yang terjadi? Bahkan Duan Lingtian pun terkejut dengan wahyu ini. Ini adalah Spirit Overarching Heaven. Sejak saya naik dari Yan Huang Realem, saya pikir saya akan naik ke jade Emperor Heaven, baik Elder Huo, Roh Pagoda dari Seven Treasures Exquisite Pagoda, dan Suan Yuan Zi, 9 Kesengsaraan Bodiless Celestial dari Yellow Turk Mansion, telah memberitahunya bahwa Eminent Celestials dan Nine Tribulation Bodiless Celestials yang naik dari Yan Huang Realem akan naik ke Devata Realem terdekat, yaitu jade Emperor Heaven. Bagaimana mungkin dia tidak merasa terkejut saat mengetahui bahwa dia telah naik ke alam Devata lain, surga yang meluas roh? Bagaimana ini mungkin? Mata Duan Lingtian mendarat di Wang Wei, sama seperti orang lain. Mata mereka dipenuhi dengan kebingungan. Mereka tidak tahu mengapa mereka tidak naik ke alam Devata yang paling dekat dengan alam duniawi mereka, tetapi sebaliknya, mereka telah naik ke alam Devata yang dikenal sebagai surga yang memimpin roh. Wang Wei memandang semua orang dengan acuh-ta'acuh, dia jelas tidak berniat menjelaskan apapun. Namun, pemuda lain yang mengenakan baju besi perak berkata, ada gangguan di dunia kolosal kira-kira setahun yang lalu. Gangguan, atau kekacauan ini, hanya terjadi sekali setiap 10.000 tahun. Gangguan ini akan berlangsung selama seribu tahun. Selama waktu ini, ada kemungkinan bahwa orang-orang yang sedang mendaki tidak akan naik ke alam Devata yang paling dekat dengan alam duniawi mereka. Petik 2. Bab 2575, berdiri di kerumunan. Setelah mendengarkan penjelasan Feng King, semua orang yang baru saja naik, termasuk Duan Lingtian, akhirnya mengerti apa yang telah terjadi. Oh, jadi itulah yang terjadi, pikir Duan Lingtian dalam hati. Ternyata, semua ini disebabkan oleh gangguan di dunia kolosal. Duan Lingtian telah mendengar tentang dunia kolosal dari Penatua Huo, roh pagoda dari Seven Treasures Exquisite Pagoda. Dia tahu dunia kolosal adalah nama kolektif untuk semua alam Devata, alam duniawi, dan alam lainnya. Setelah semua orang yang naik mengetahui tentang alasan mereka naik ke spirit overarching heaven alih-alih alam Devata yang paling dekat dengan alam duniawi mereka, mereka, secara alami, mulai membahas hal ini di antara mereka sendiri. Ternyata, itu disebabkan oleh gangguan di dunia kolosal. Aku tidak berpikir kita akan begitu, beruntung, untuk menghadapi gangguan di dunia kolosal selama kenaikan kita. Kemungkinan hal itu terjadi adalah satu dari sepuluh. Tidak disangka gangguan itu baru dimulai sekitar setahun yang lalu di dunia kolosal. Jika aku naik sebelumnya, aku tidak akan naik ke surga yang memimpin roh yang tidak kukenal sama sekali. Saya pikir saya akan bisa bergabung dengan sekte saya setelah saya naik ke alam Devata. Saya tidak berharap untuk naik ke alam Devata lain. Ini kehendak surga. Kita hanya bisa mematuhinya. Memang, itu kehendak surga. Kita ditakdirkan untuk berada di sini. Meskipun cukup membingungkan untuk tiba-tiba dibawa ke sini, tidak ada yang bisa kita lakukan selain mengambil satu langkah pada satu waktu. Dengan waktu dan kerja keras, mungkin untuk pergi ke alam Devata yang ingin kita naiki di masa depan. Petik 2. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tidakkah kamu mendengar Wang Wei berkata bahwa sulit bagi kita untuk meninggalkan surga yang memimpin roh ke alam Devata yang lain? Iya, itu yang dia katakan pada pemuda berbalut brokat. Meskipun beberapa orang yang baru naik di Celestial Ascension Pool berhasil tetap optimis, ada lebih banyak orang yang pesimis dan merasa kecewa. Diam, tiba-tiba suara yang kuat menenggelamkan percakapan. Itu tidak lain adalah pemuda yang mengenakan baju besi perak, Wang Wei. Dia memandang mereka dengan acu-ta'acu sebelum melanjutkan berkata dengan suara rendah, Saya Wang Wei. Saya adalah resepsionis bagi mereka yang baru saja naik ke Spirit Overarching Heaven dan baru saja menjadi surgawi Celestial. Sekarang, semuanya kau, segera tinggalkan Celestial Ascension Pool dan ikut denganku untuk mendaftar di KAM. Petik 2. Resepsionis. KAM. Daftar. Semua orang, termasuk Duan Lingtian, dikejutkan oleh kata-kata Wang Wei. Mereka tidak menyangka bahwa setelah naik ke alam Devata, seseorang akan membawa mereka ke KAM untuk didaftarkan. Semuanya menikmati perlakuan khusus di alam duniawi masing-masing dan terbiasa dengan kehidupan tanpa beban. Namun, Wang Wei hanya memberitahu mereka bahwa mereka harus mendaftar di KAM. Perasaan tidak menyenangkan muncul di hati mereka seketika ketika mereka mendengar kata-katanya. Seorang parubaya tampak khawatir saat dia bertanya dengan ragu-ragu, Yang mulia Wang Wei, apa maksudmu dengan mendaftar di KAM? Wang Wei tidak berkenan menjawab pertanyaan pria parubaya itu, dia hanya menatapnya dengan dingin. Kemudian, dia melihat semua orang di kolam yang baru saja menjadi surgawi celestial, termasuk Duan Lingtian, dan membentak dengan tidak sabar, hentikan omong kosong. Aku akan memberi kalian masing-masing tiga nafas. Siapapun yang tidak meninggalkan kolam kenaikan surgawi di waktu itu akan memiliki hasil yang sama dengan orang ini. Dia menunjuk ke pemuda berpakaian brokat pucat yang baru saja bangkit berdiri. Pemuda berbalut brokat itu tak lagi berani bertindak sembarangan di hadapan Wang Wei. Tentu saja, dia sangat membenci Wang Wei. Namun, sekarang setelah dia mengetahui bahwa dia berada di alam Devata yang tidak dikenal, dia tahu dia tidak bisa bertindak sesuka hatinya. Untuk alasan ini, dia diam-diam menyembunyikan kebenciannya di lubuk hatinya, berencana untuk membalas dendam setelah dia menjadi lebih kuat dari Wang Wei. Ketika orang-orang yang baru naik di sekitar Duan Lingtian mendengar kata-kata Wang Wei, mereka secara naluriah menoleh untuk melihat pemuda berpakaian brokat itu. Ekspresi mereka segera berubah. Suosh, 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 suosh. Hanya dalam nafas, semua orang di sekitar Duan Lingtian yang baru saja menjadi surgawi-surgawi meninggalkan kolam kenaikan surgawi. Semuanya diam-diam berdiri di samping Wang Wei seperti kucing jinak. Pada saat ini, Duan Lingtian adalah satu-satunya surgawi-surgawi yang tersisa di Celestial Ascension Pool. Secara alami, dia menonjol seperti ibu jari yang sakit. Ada beberapa sosok tidak sadar di sekitarnya, jelas bahwa orang-orang ini baru saja tiba di Spirit Overarching Heaven dan masih melalui proses menjadi surgawi-surgawi. Duan Lingtian tidak meninggalkan kolam karena dia masih ingat kata-kata Xia Jie kepadanya. Xia Jie adalah paman ketiga KR. Xia Jie telah memintanya untuk membenamkan dirinya lebih lama di Celestial Ascension Pool untuk memperkuat 99 Saint Veins di tubuhnya. Beberapa dari mereka yang telah meninggalkan Celestial Ascension Pool dan berdiri dengan patuh di samping Wang Wei berseru kaget ketika mereka melihat Duan Lingtian, ada seseorang yang belum meninggalkan kolam. Ekspresi kaget dan tidak percaya terlihat di wajah mereka. Mereka tidak menyangka ada seseorang yang berani menentang perintah Wang Wei setelah menyaksikan apa yang terjadi pada pemuda berbaju brokat tersebut. Apakah orang ini tidak takut Wang Wei akan menghancurkan lengannya dan menginjaknya di tanah? Bagaimanapun, mereka semua telah melihat apa yang terjadi pada pria muda berbalut brokat. Salah satu orang pertama yang menemukan Duan Lingtian masih berada di Celestial Ascension Pool berkata, mungkin, dia sudah gila. Setelah mendengar ini, semua orang, termasuk Wang Wei, menoleh untuk melihat ke arah Duan Lingtian yang masih membenamkan dirinya ke dalam Celestial Ascension Pool. Duan Lingtian, secara alami, menonjol di kerumunan karena dia adalah satu-satunya surgawi-surgawi di kolam renang. Orang-orang di sekitarnya baru saja naik dan belum menjadi surgawi celestial. Wang Wei tidak menyangka seseorang akan berani menentang perintahnya, dan ekspresinya segera menjadi gelap. Bocah kecil, kamu hanya memiliki kurang dari satu nafas sebelum kamu harus keluar. Jika kamu belum keluar saat itu, aku akan melumpuhkan lengan dan kakimu. Lalu, aku akan menginjakmu ke tanah dan menodai wajah tampanmu. Wajah dengan sepatuku. Semakin Wang Wei memandangi Duan Lingtian, ia menjadi iri atas wajah tampan Duan Lingtian yang mampu memikat ribuan gadis. Bagaimanapun, penampilan Wang Wei sangat rata-rata. Meskipun Celestial dapat memanipulasi dan mengubah penampilan mereka, itu dapat dengan mudah dilihat oleh Celestial lainnya. Saat itu, mereka akan menjadi bahan lelucon semua orang. Oleh karena itu, banyak Celestial yang mempertahankan penampilan aslinya. Hmm, awalnya, Duan Lingtian berencana untuk berbicara dengan Wang Wei dengan sopan dan menjelaskan bahwa dia tidak dapat meninggalkan Celestial Ascension Pool untuk sementara waktu. Namun, ekspresinya menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Wang Wei. Dia memandang Wang Wei dengan dingin dan berkata dengan suara rendah, Jika bukan karena aku tidak bisa kembali ke Celestial Ascension Pool begitu aku pergi, aku akan meninggalkan kolam sekarang dan melihat bagaimana kamu akan melumpuhkan. Tangan dan kakiku sebelum menginjakku ke tanah untuk menodai wajahku. Petik 2 Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Wang Wei tidak hanya terkejut, tetapi pemuda berbaju besi perak lainnya, Feng King, juga terkejut. Mereka menilai pemuda berpakaian ungu di Celestial Ascension Pool. Feng King bertanya-tanya mengapa pendatang baru itu masih begitu sombong setelah melihat tampilan kekuatan Wang Wei. Apakah dia tidak takut mati? Celestial Ascension Pool ini hanya eksklusif untuk eminent Celestials yang baru saja naik ke Spirit Overarching Heaven. Adapun Nine Tribulation Bodiless Celestials, mereka memiliki Celestial Ascension Pool mereka sendiri di tempat lain untuk membangun kembali tubuh mereka dan menjadi Golden Celestial. Oleh karena itu, dia yakin pemuda berpakaian ungu ini hanyalah surgawi-surgawi dan bukan surgawi emas. Kelompok pendatang baru juga dikejutkan oleh kata-kata Duan Lingtian. Mereka baru sadar setelah beberapa saat. Secara alami, mereka semua mulai berdiskusi secara sembunyi-sembunyi di antara mereka sendiri. Salah satu pendatang baru memandang Duan Lingtian seolah-olah dia adalah hantu dan berkata, ah apa dia gila. Tidak apa-apa jika dia tidak menyaksikan kekuatan Tuan Wang Wei. Namun, bagaimana dia masih bisa bertindak seperti itu setelah melihat kekuatan Tuan Wang Wei? Apakah dia memiliki keinginan mati? Kita sudah punya contoh langsung sebelumnya. Bagaimana dia masih bisa bertindak begitu sembrono? Dia hanya mencari masalah. Apakah dia pikir dia masih di alam duniawi? Banyak pendatang baru menggelengkan kepala. Mereka mengira Duan Lingtian hanya mencari masalah. Ketika Wang Wei akhirnya sadar kembali, dia memelototi Duan Lingtian dengan api kemarahan menyala di matanya. Bocah kecil, tiga napas telah berlalu. Aku akan menunggumu keluar, aku tidak percaya kamu akan bisa tinggal di Celestial Ascension Pool selamanya. Kemudian, dia menoleh ke Feng King yang berada di sebelahnya dan berkata, Feng King, mari kita tukar tugas kita. Tolong bantu saya membawa pendatang baru ini untuk mendaftar di kam, dan saya akan melakukannya untuk kelompok pendatang baru berikutnya. Dengan ini, Anda tidak harus menunggu di sini dan dapat kembali berkultivasi. Petik 2 Wang Wei dan Feng King adalah resepsionis dari Celestial Ascension Pool. Wang Wei bertanggung jawab untuk membawa Duan Lingtian dan kelompok pendatang baru ke kam sementara Feng King bertanggung jawab untuk gelombang berikutnya. Namun, karena Wang Wei ingin menunggu Duan Lingtian, dia rela membuang kesempatannya untuk kembali dan berkultivasi. Bab 2576, Evolusi Vena Surgawi Setelah mendengar kata-kata Wang Wei, mata Feng King berbinar dan dia tertawa sebelum berkata, Terima kasih, kalau begitu. Baik Feng King dan Wang Wei baru tiba di dalam spirit dalam 10.000 tahun terakhir. Tanpa pendukung dan kekuatan yang kuat, mereka berada di bagian bawah rantai makanan di spirit overarching heaven. Meskipun mereka bernasib lebih baik sekarang, mereka masih lebih unggul dari mereka yang baru saja naik. Dalam spirit overarching heaven dan semua alam devata, seseorang hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mengubah statusnya. Seperti biasa, yang kuat berdiri di atas sedangkan yang lemah berdiri di bawah. Hanya yang kuat yang dipuja. Untuk alasan ini, setiap orang akan menghabiskan waktu mereka untuk berkultivasi menjadi lebih kuat. Dalam kasus Feng King dan Wang Wei, mereka ingin menjadi lebih kuat sehingga orang lain akan menghormati mereka juga, alih-alih hanya ditakuti oleh mereka yang baru naik ke spirit overarching realm. Setelah berterima kasih kepada Wang Wei, Feng King memandang Duan Lingtian dengan senyum tipis dan berkata, Dan Anda, Terima kasih. Jika bukan karena Anda, Wang Wei tidak akan bertukar giliran dengan saya. Setelah dia selesai berbicara, dia meninggalkan Celestial Ascension Pool dan membawa para pendatang baru yang berdiri di samping Wang Wei pergi. Setelah kepergian mereka, Duan Lingtian dan Wang Wei adalah satu-satunya yang sadar di kolam sebesar lapangan sepak bola. Duan Lingtian melirik Wang Wei dengan nada meremehkan dan berkata dengan nada yang sama meremehkan, Karena kamu ingin menunggu, maka tunggu. Begitu dia selesai berbicara, dia menutup matanya, mengabaikan Wang Wei yang bahkan lebih marah sekarang. Dia membenamkan dirinya di kolam dan merasakan kekuatan lembut di dalam Celestial Ascension Pool. Kekuatannya terasa mirip dengan energi asal surga tetapi berbeda pada saat yang sama. Kekuatan itu membuatnya merasa hangat seolah-olah sedang mandi di pemandian air panas. Karena paman ketiga dengan sengaja mengingatkan saya untuk tinggal di Celestial Ascension Pool lebih lama untuk memperbaiki 99 Heavenly Feins saya, saya yakin itu akan bermanfaat bagi saya. Meskipun Duan Lingtian hanya bertemu Xiajie sekali dan mereka tidak memiliki hubungan yang dekat, dia sangat mempercayai Xiajie karena Xiajie adalah paman ketiga ke R. Apalagi Xiajie juga telah menyelamatkan nyawanya sebelumnya. Saya bertanya-tanya bagaimana saya harus memperbaiki vena surgawi saya. Haruskah saya mencoba menyerap kekuatan di Celestial Ascension Pool dan mengedarkannya melalui 99 Heavenly Feins saya? Begitu pikiran ini muncul di benak Duan Lingtian, dia rileks dan membiarkan kekuatan dari Celestial Ascension Pool mengalir ke tubuhnya. Hmm, namun, Duan Lingtian menemukan bahwa kekuatan dari Celestial Ascension Pool tampaknya tidak mempengaruhi vena langitnya sama sekali bahkan setelah dia dengan cermat mengedarkannya melalui vena langitnya. Bahkan setelah setengah jam berlalu, tidak ada yang terjadi. Apa yang sedang terjadi? Tidak ada yang terjadi. Apakah paman ketiga mempermainkan saya? Duan Lingtian bingung. Saat ini, orang-orang di sekitarnya masih belum sadarkan diri. Hanya dia dan Wang Wei yang berdiri di dekat Celestial Ascension Pool yang terjaga. Begitu Duan Lingtian membuka matanya, dia menemukan Wang Wei masih memelototinya dengan dingin. Namun, dia hanya melirik Wang Wei dengan acuh-ta'acuh sebelum mengabaikannya lagi. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan menepis pikiran sebelumnya. Paman ketiga tidak punya alasan untuk berbohong padaku. Baik, mata Duan Lingtian tiba-tiba berbinar seolah teringat sesuatu. Aku bisa mencoba menggunakan taktik melahap dasar untuk menyerap kekuatan dari Celestial Ascension Pool. Mungkin, saya akan bisa memperbaiki vena surgawi saya dengan cara itu. Petik 1 Dengan pemikiran tersebut, Duan Lingtian menutup matanya lagi dan menggunakan kemampuan surgawi tipe bantuan, taktik melahap dasar. Usaran air hitam muncul di sekelilingnya. Karena kabut yang menyelimuti Celestial Ascension Pool, pandangan Wang Wei terhalang olehnya. Namun, kerutan muncul di wajahnya ketika dia melihat kabut mulai bergerak di sekitar pemuda berpakaian ungu yang dia benci. Saat kabut berputar, tidak butuh waktu lama sebelum mereka menutupi sosok pemuda berpakaian ungu itu. Apa yang dilakukannya? Ekspresi Wang Wei tenggelam. Dia merasa lebih kesal ketika dia tidak tahu apa yang dilakukan Duan Lingtian. Tiba-tiba, tawa Duan Lingtian terdengar di udara. Berhasil, dia menemukan kekuatan yang dia serap menggunakan taktik melahap dasar mengalir melalui pembuluh darah langitnya dengan cepat. Dalam keadaan ini, 99 vena langitnya didekonstruksi sebelum direkonstruksi lagi. Prosesnya berulang, membawa rasa sakit yang luar biasa padanya. Setiap kali pembuluh darahnya didekonstruksi, dia merasa seolah-olah organnya ditusuk. Namun, dia berani melewati rasa sakit. Saat proses itu berulang-berulang kali, dia bisa merasakan pembuluh darah langitnya tumbuh lebih kuat saat mereka terus berkembang. Seiring waktu berlalu, itu berkembang lebih jauh. Duan Lingtian yang tenggelam dalam pemurnian vena langitnya gagal untuk menyadari hal ini. Sementara itu, semakin banyak orang yang baru naik muncul di sekitar Duan Lingtian. Semuanya pingsan karena mereka belum menjadi surgawi-surgawi. Yang aneh adalah para pendatang baru yang datang tak lama setelah Duan Lingtian masih pingsan. Berdasarkan waktu, mereka seharusnya sudah mendapatkan kembali kesadaran mereka dan menjadi surgawi-surgawi sekarang. Pada titik tertentu, Wang Wei bukan lagi satu-satunya yang berada di tepi kolam. Saat ini, ada tiga pria yang mengenakan baju besi perak di tepi kolam renang. Ada seorang pria parubaya dan dua pria muda. Ketiganya tercengang ketika mereka melihat sekelompok besar orang di Celestial Ascension Pool. A. Apa yang terjadi? Tiga kelompok pendatang baru yang naik lebih awal seharusnya telah menjadi surgawi dan bangun sekarang. Namun, bahkan setelah gelombang keempat tiba, tiga kelompok pertama masih tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Wang Wei, siapa pendatang baru yang dikelilingi kabut yang berputar-putar? Aku merasa ini ada hubungannya dengan dia. Mereka bertiga menatap Wang Wei dengan bingung. Ketika mereka tiba, mereka telah mengetahui alasan dibalik kehadiran Wang Wei yang berkepanjangan di Celestial Ascension Pool. Wang Wei melihat sosok yang diselimuti kabut di kejauhan dan berkata dengan jijik, Kamu terlalu banyak berpikir. Bagaimana orang yang baru naik seperti dia dapat mempengaruhi jalur kultifasi orang lain? Orang-orang dengan baju besi perak, pria parubaya dan dua pria muda, tidak bisa menahan cemberut ketika mereka mendengar kata-kata Wang Wei. Secara logis, kata-katamu masuk akal. Namun, itu tidak menjelaskan apa yang terjadi saat ini. Menurutku itu bukan kebetulan. Sayangnya, kita tidak dapat menyelidiki Celestial Ascension Pool dengan kesadaran surgawi kita. Jika tidak, kita dapat memeriksa apakah pemuda berpakaian ungu ini adalah penyebab dari fenomena ini. Secara alami, Duan Lingtian tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Bahkan, dia bahkan tidak tahu bahwa taktik melahap dasar miliknya secara serius mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Meskipun ada aliran kekuatan yang konstan di Celestial Ascension Pool, itu diserap olehnya segera setelah gaya dilepaskan. Akibatnya, orang-orang di sekitarnya menderita kekurangan kekuatan Celestial Ascension Pool yang seharusnya membantu mereka menjadi surgawi Celestial. Duan Lingtian hanya membuka matanya ketika dia menemukan 99 Heavenly Fains miliknya telah berhenti melakukan dekonstruksi dan konstruksi. Senyuman cerah muncul di wajahnya saat dia berpikir, pembuluh darah surgawiku telah berubah. Dia bisa dengan jelas merasakan perubahan pada pembuluh darah langitnya. Tidak hanya mereka lebih kuat, tetapi mereka juga menjadi lebih tebal. Awalnya, mereka adalah ukuran ular kecil, tapi sekarang, mereka setebal ular piton. Meskipun Duan Lingtian sangat gembira, dia tidak lupa untuk berhenti melemparkan taktik memakan dasar. Tak lama kemudian, kabut putih yang menyelimuti dia berangsur-angsur menghilang, angka. Hmm, tidak butuh waktu lama sebelum Duan Lingtian menemukan beberapa potong tatapan dilatih pada dirinya. Bab 2577, Serangan Wang Wei Sebelum Duan Lingtian sempat memikirkan tentang tatapan tajam itu, dia terkejut menemukan kolam kenaikan surgawi sekarang dipenuhi dengan begitu banyak orang. Mengapa ada begitu banyak orang di sini? Dia tercengang ketika dia melihat sekelompok besar orang yang belum menjadi surgawi Celestial. Dia masih tidak menyadari bahwa dialah penyebab keterlambatan mereka menjadi surgawi Celestial. Wang Wei, ketika Duan Lingtian sadar kembali, dia menemukan tatapan tajam berasal dari orang-orang yang berdiri di kolam kenaikan surgawi. Salah satunya adalah Wang Wei. Saat ini, ada tujuh pria yang berdiri di samping Wang Wei. Ada tiga pria muda, dua pria parubaya, dan dua pria tua. Semuanya memakai baju besi yang mirip dengan milik Wang Wei. Duan Lingtian masih menatap Wang Wei ketika sebuah pertanyaan dilemparkan padanya. Nak, apakah namu orang-orang yang baru naik ini belum menjadi surgawi? Orang yang berbicara adalah salah satu orang tua yang mengenakan baju besi perak. Mereka belum menjadi surgawi Celestials. Duan Lingtian menoleh ke pria lain yang mengenakan baju besi perak ketika dia mendengar pertanyaan orang tua itu. Logikanya, seorang pria dengan baju besi perak akan muncul sesekali untuk membawa sekelompok pendatang baru pergi. Mirip dengan bagaimana Wang Wei adalah satu-satunya yang ada saat aku bangun. Ketika mereka yang telah naik pada saat yang sama saat aku bangun, Feng King tiba untuk mengambil pendatang baru berikutnya. Namun, sekarang ada tujuh pria dalam armor perak selain Wang Wei. Saat ini, ada delapan kali lebih banyak orang dibandingkan sebelumnya. Mungkinkah karena taktik melahap dasar melahap kekuatan di Celestial Ascension Pool, entah bagaimana aku menghentikan kemajuan menjadi surgawi Celestials. Tidak butuh waktu lama sebelum dia menemukan apa yang telah terjadi. Tidak heran orang tua berbaju besi perak telah menanyakan pertanyaan seperti itu. Siapa yang tahu dengan mengikuti perintah paman ketiga, saya akan menyebabkan begitu banyak kultifator tertinggal. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika memikirkan hal ini. Bang! Duan Lingtian tidak lagi membuang-buang waktu. Dia menginjak-injak kelompok itu dan melompat keluar dari Celestial Ascension Pool seperti elang yang terbang. Duan Lingtian menoleh untuk melihat para pendatang baru yang masih berada di Celestial Ascension Pool dan berkata, saya minta maaf. Sementara itu, lelaki tua yang telah menanyai Duan Lingtian sangat marah ketika dia melihat Duan Lingtian tidak berniat menjawab pertanyaannya. Pertanyaan, nak, kamu berani mengabaikanku? Pada saat yang sama, sebuah suara gembira berseru, kamu akhirnya keluar. Itu tidak lain adalah Wang Wei. Dia sangat senang saat melihat Duan Lingtian akhirnya meninggalkan Celestial Ascension Pool. Hanya dalam sekejap mata, dia terbang menuju Duan Lingtian dengan kecepatan kilat saat matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Wang Wei menembak seperti bola meriam ke arah Duan Lingtian. Bocah, sudah ku bilang aku akan melumpuhkan lengan dan kakimu sebelum menginjakmu ke tanah dan menodai wajahmu dengan kakiku. Suaranya terdengar haus darah saat dia berbicara. Setelah melihat ini, orang tua yang telah menanyai Duan Lingtian sebelumnya merasakan amarahnya meredah. Sedikit kegembiraan atas kemalangan Duan Lingtian bisa dilihat di wajahnya. Adapun enam pria yang tersisa, mereka menatap Duan Lingtian dengan penuh simpati. Menurut pendapat mereka, sangatlah tidak menguntungkan bagi seorang kultifator yang baru naik untuk menyinggung Wang Wei. Hem, Duan Lingtian sadar kembali begitu Wang Wei mulai bergerak. Dia melihat Wang Wei bergerak ke arahnya dengan kecepatan tujuh kesengsaraan bodilis Celestial dari alam duniawi. Dia tahu Wang Wei tidak menggunakan metode surgawi atau kemampuan surgawi, ini berarti tanpa bantuan dari luar, kekuatan dasar Wang Wei sebanding dengan tujuh kesengsaraan tanpa tubuh dari alam duniawi. Melumpuhkan lengan dan kakiku, merusak wajahku dengan kakimu, mata dan ekspresi Duan Lingtian menjadi dingin. Bahkan aura yang dia pancarkan sangat dingin seolah-olah suhu di sekitar telah turun juga. Dia berkata sambil mencibir, kita harus melihat apakah kamu mampu melakukannya. Duan Lingtian tidak ragu-ragu saat dia menggunakan taktik melahap dasar. Seketika, pusaran air hitam mulai muncul di sekelilingnya. Pusaran air mulai dengan cepat melahap energi roh surga dan bumi di sekitar Celestial Ascension Pool. Namun, kali ini tidak menguras energi roh surga dan bumi di sekitarnya. Ini karena basis kultivasi Duan Lingtian masih cukup rendah, dan energi roh surga dan bumi di alam devata sangat kaya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dunia duniawi. Meskipun demikian, Duan Lingyuan berhasil meningkatkan energi asal surgawi dengan cepat. Meski hanya sementara, itu masih memberi Duan Lingtian kekuatan yang tampaknya mampu merobek langit dan bumi. Bagaimanapun, itulah yang dirasakan Duan Lingtian. Dibandingkan dengan energi asal surgawi Wang Wei, peningkatan Duan Lingtian bukanlah apa-apa. Namun demikian, taktik melahap dasar bukanlah satu-satunya teknik yang direncanakan Duan Lingtian untuk digunakan melawan Wang Wei. Sebelumnya, vena surgawi Duan Lingtian telah ditingkatkan. Dia menemukan sebagai energi asal surgawi mengalir melalui pembuluh darahnya, pembuluh darah semakin ditingkatkan. Saat ini, setiap kali energinya mengalir melalui nadinya, itu akan ditingkatkan juga. Bagaimana mungkin dia tidak merasa terkejut saat mengetahui hal ini? Pedang. Dengan hanya pikiran, energi asal surgawi melonjak keluar darinya melalui 99 vena surgawi sebelum memadat menjadi sinar pedang yang melayang di sekitarnya seperti penjaga setia. Ini, seolah-olah aku mengeluarkan taktik memakan dasar dua kali. Merasakan energi asal surgawi yang ditingkatkan melonjak keluar dari tubuhnya, Duan Lingtian sangat senang dengan kejutan yang tak terduga ini. Berdasarkan apa yang Penatua Huo katakan kepadanya, dia tahu pembuluh darah surgawi tidak banyak berguna di alam duniawi. Dia tidak menyangka setelah mengikuti saran Xiajie, 99 Heavenly Vains sangat kuat dan berguna. Sepertinya dia dianugerai efek dua kali lipat dari taktik devoring elementer. Hmm, ketika Wang Wei mendekat ke Duan Lingtian, dia melihat puluhan ribu sinar pedang melayang di sekitar Duan Lingtian. Dia juga bisa merasakan aura yang menusuk dari mereka. Perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya saat ini. Beberapa pikiran segera muncul di benaknya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana seorang pendatang baru memancarkan rasa bahaya ini? Sedikit ketidakpercayaan bisa dilihat di matanya saat dia menjadi dijaga. Dum, 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 dum. Kemudian, suara drum terdengar dari Wang Wei. Tubuh tegap Wang Wei mulai tumbuh dengan pesat. Dia tumbuh dari pria normal dengan tinggi 190 kom menjadi raksasa setinggi 10 kaki. Anehnya, armor perak itu tidak pecah dengan pertumbuhannya yang tiba-tiba. Sebaliknya, itu tumbuh bersamanya. Apakah Wang Wei menggunakan kemampuan surgawi tipe bantuannya? Ledakan, 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 ledakan. Ketujuh pria yang mengenakan baju besi perak dikejutkan oleh pertumbuhan cepat Wang Wei. Sementara itu, Wang Wei merentangkan lengannya dan dua bola energi asal surgawi yang sangat besar keluar dari telapak tangannya. Hanya dalam sekejap, itu berubah menjadi pilar yang tampak seperti sangkar. Jelas dia bermaksud menjebak Duan Lingtian di dalam kandang. Gravitasi. Begitu Duan Lingtian berada di dalam sangkar, dia bisa merasakan gravitasi meningkat pesat dengan kecepatan tinggi. Jika itu adalah pendatang baru lainnya, mereka tidak akan bisa menahan ini. Bahkan Duan Lingtian merasakan sedikit tekanan dari ini. Bab 2578, Celestial Yang Baru Naik Mengerikan Penjara Gravitasi Untuk melawan kultifator yang baru saja naik ke Spirit Overarching Heaven, tidak hanya Wang Wei menggunakan kemampuan surgawi tipe bantuannya, tetapi dia juga melemparkan kemampuan surgawi ofensifnya, penjara gravitasi. Dia hanya naik ke Spirit Overarching Heaven, apakah ini perlu? Orang-orang lain dengan baju besi perak tercengang ketika mereka melihat kemampuan surgawi yang telah dilemparkan Wang Wei saat melawan Duan Lingtian. Mereka bingung, mengapa Wang Wei memperlakukan Celestial Yang Baru Naik seperti lawan yang setara dengannya. Secara alami, ini karena mereka belum menemukan Celestial Yang Baru Naik ini mampu menghasilkan puluhan ribu sinar pedang yang melayang di sekitarnya. Yang terpenting, sinar pedang membuat Wang Wei merasakan bahaya. Ledakan, 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 ledakan. Serangkaian ledakan yang memekatkan telinga tiba-tiba terdengar di udara. Wang Wei telah meningkatkan gravitasi pada Duan Lingtian seolah-olah dia berencana untuk menghancurkan Duan Lingtian menggunakan kemampuan surgawi ofensifnya, penjara gravitasi. Swash! Pada saat yang sama, Wang Wei yang telah tumbuh menjadi raksasa setelah menggunakan kemampuan surgawi tipe bantuannya, fenomena raksasa, mengangkat tangannya dan mengirimkan gelombang energi asal surga dalam bentuk sinar pedang yang cepat dan tajam. Ukuran sinar pedang, secara alami, juga besar. Bes! 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 Suara mendengung terdengar di udara saat Wang Wei menggunakan teknik pedangnya yang luar biasa. Segera setelah itu, banyak sinar pedang ditembakkan dari pedang raksasa di tangannya. Mereka seperti pasukan tentara yang tangguh saat mereka terbang menuju Duan Lingtian yang dipenjara di penjara gravitasi. Sinar pedang terbang sedemikian rupa sehingga sepertinya mereka akan memotong Duan Lingtian menjadi jutaan keping. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, orang akan melihat sinar pedang hanya menargetkan lengan kanan dan kaki kanan Duan Lingtian. Wang Wei serius saat dia berkata akan memotong lengan dan kaki Duan Lingtian. Ketujuh pria yang mengenakan baju besi perak menggelengkan kepala ketika mereka melihat ini. Semua dari mereka mengira dia bereaksi berlebihan. Wang Wei bahkan menggunakan metode surgawi. Dia benar-benar tidak menahan. Apakah perlu untuk melawan seorang celestial yang baru saja naik ke spirit overarching heaven? Mungkin dia terlalu berhati-hati. Wang Wei, seorang celestial surgawi bulan biru, bertarung habis-habisan melawan seseorang yang baru saja naik ke surga yang menguasai roh. Menurut mereka, Wang Wei terlalu rendah. Kekuatan penuh Wang Wei jauh lebih kuat dari sembilan kesengsaraan bodiless celestial dari alam duniawi. Duan Lingtian menyipitkan matanya saat melihat serangan Wang Wei. Jika Wang Wei tidak menggunakan metode celestialnya, kekuatan Wang Wei akan setara dengan sembilan kesengsaraan bodiless celestial. Dengan metode surgawi, kekuatan Wang Wei secara alami telah melampaui sembilan kesengsaraan tanpa tubuh. Kekuatan Wang Wei saat ini sebanding dengan golden celestial biasa yang tidak menggunakan kemampuan surgawi atau metode surgawi. Mata Duan Lingtian menjadi sedingin es ketika sinar pedang melewati penjara gravitasi dan menuju ke lengan dan kakinya. Formasi pedang. 13 pedang teratai hijau. Hanya dengan satu pikiran, Duan Lingtian menggunakan teknik terkuatnya dari sovereign hard sword dan kemampuan divine offensifnya, 13 green lotus sword. Siu, 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 siu. Hanya dalam sekejap mata, puluhan ribu sinar pedang yang melayang di sekitar Duan Lingtian melintas dan membentuk formasi pertempuran pedang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan sebelum terbang keluar. Itu meninggalkan tujuh bayangan di belakangnya. Duan Lingtian hanya menggunakan tujuh gerakan pertama dari 13 pedang teratai hijau. Dia tidak berpikir perlu menggunakan semua gerakan melawan-lawan seperti Wang Wei. Bang. Dalam sekejap, formasi pedang bergabung dengan bayangannya dan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Siu, 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 siu. Tangisan pedang terdengar lagi saat formasi pedang yang dibentuk oleh puluhan ribu kekuatan sinar pedang naik ke tingkat lain. Ledakan, 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 ledakan. Wang Wei dan yang lainnya tercengang ketika mereka melihat formasi pertempuran pedang Duan Lingtian dengan mudah menghancurkan penjara gravitasi yang sepertinya mampu memenjarakannya. Namun, saat ini, tampaknya rapuh karena Duan Lingtian dengan mudah menghancurkannya dengan formasinya. Pada saat yang sama, formasi pertempuran pedang Duan Lingtian bertabrakan dengan metode surgawi Wang Wei juga. Meskipun bertemu dengan beberapa perlawanan, itu masih dihancurkan oleh formasi hanya dalam sekejap mata. Tidak mustahil, Wang Wei berteriak ketika dia melihat formasi pertempuran pedang Duan Lingtian menghancurkan semua serangannya seperti binatang buas yang tak terhentikan. Ekspresi Wang Wei berubah drastis, dan matanya membelalak tak percaya. Dia telah berspekulasi sebelumnya bahwa Duan Lingtian bukanlah orang yang sederhana. Oleh karena itu, dia telah bermain aman dan menyerang dengan sekuat tenaga. Bahkan dalam mimpi terliarnya dia tidak berpikir dia akan kalah dari seorang celestial yang baru saja naik ke spirit overarching heaven bahkan setelah melepaskan semua kekuatannya. Tidak, Wang Wei berteriak. Formasi pertempuran pedang Duan Lingtian tidak kehilangan momentum dan terus terbang seperti elang ke arahnya. Matanya membelalak ngeri saat keputus asaan muncul di hatinya. Dia tidak punya waktu untuk memobilisasi energi asal surgawinya. Ah! Ceritan yang tidak berbeda dengan babi yang disembeli terdengar di udara, membuat kedinginan menjalar di punggung ketujuh penonton itu. Segera setelah itu, mereka melihat masing-masing lengan dan kaki Wang Wei telah putus. Darah menyembur seperti hujan dan berceceran di seluruh tanah, terlihat seperti mawar yang mekar. Secara alami, tidak ada yang berminat untuk mengagumi pemandangan seperti itu. Kamu seharusnya senang aku tidak punya niat untuk membunuhmu. Jika tidak, kamu pasti akan mati. Duan Lingtian berkata dengan dingin, menyebabkan Wang Wei dan yang lainnya bergidik tanpa sadar. Wang Wei menghentikan pendarahan di luka-lukanya sebelum berbalik untuk melihat Duan Lingtian lagi. Sedikit kelegaan terlihat di wajahnya. Sungguh beruntung dia mematuhi aturan untuk tidak membunuh mereka yang baru naik. Jika dia mencoba membunuh Duan Lingtian, tidak diragukan lagi dia akan mati. Ah siapa kamu? Ketakutan berlama-lama di wajah Wang Wei. Ini adalah pertama kalinya dia melihat surgawi yang baru naik dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Apakah dia benar-benar hanya surgawi-surgawi? Meskipun yang lain yang hadir di tempat kejadian tahu bahwa Celestial Ascension Pool hanya menerima eminent celestials, mereka tidak bisa tidak menggunakan kesadaran surgawi mereka untuk menyelidiki basis kultivasi Duan Lingtian setelah melihat kekuatannya. Hmm, dengan tujuh kesadaran surgawi yang kuat mendekatinya sekaligus, bagaimana mungkin Duan Lingtian tidak dapat menemukannya? Berdasarkan tujuh kesadaran surgawi, lima diantaranya sebanding dengan tujuh celestial tanpa tubuh kesengsaraan sementara dua lainnya sebanding dengan delapan celestial tanpa tubuh kesengsaraan. Bagaimanapun, dia tidak terganggu. Bahkan jika mereka menggunakan serangan jiwa padanya karena mereka menganggap dia hanyalah surgawi-surgawi lemah yang baru saja naik, dia masih memiliki potongan logam yang rusak untuk melawan serangan jiwa. Duan Lingtian berspekulasi basis kultivasi tujuh pria lainnya kira-kira sama dengan Wang Wei. Kemungkinan mereka belum menjadi golden celestials dengan potongan logam yang rusak. Hmm, di mana potongan logam itu? Duan Lingtian secara naluriah mencoba menyentuh potongan logam yang rusak dan ekspresinya berubah secara dramatis. Dia ingat jubahnya telah dihancurkan ketika dia naik dan dia telanjang di celestial Ascension Pool. Jangan bilang aku kehilangannya ketika jubahku hancur. Dengan pemikiran ini, ekspresi Duan Lingtian berubah suram. Dia hanya membawa potongan logam yang rusak dan tujuh lubang pedang indah, artefak Devata yang telah kehilangan roh senjatanya, dan telah bergabung dengan tubuhnya. Dia bahkan tidak membawa cincin spasial karena tidak bisa dibawa ke alam Devata. Namun, dia lupa tentang jubahnya. Lebih penting lagi, dia tidak berpikir dia akan kehilangan kesadaran dalam prosesnya. Bab 2579, 7 Tahap Surgawi-surgawi dan Emas. Pada saat Duan Lingtian kecewa dengan hilangnya potongan logam misterius yang rusak, tujuh kesadaran surgawi yang kuat juga telah mencapai Duan Lingtian dan menuju jiwanya untuk menyelidiki kultivasinya mendasarkan. Hem, tepat ketika tujuh kesadaran surgawi akan mencapai jiwanya, dia terkejut menemukan bahwa mereka lenyap sama sekali. Tidak ada keraguan bahwa itu tidak lenyap karena ketujuh orang itu telah menarik kesadaran surgawi mereka. Sesuatu di dekat jiwanya telah melahap mereka dengan paksa. Itu ada, Duan Lingtian memeriksa tubuhnya ke dalam dan menemukan potongan logam bercahaya yang rusak melayang di dekat jiwanya. Itu telah melahap tujuh kesadaran surgawi yang mencoba menyelidiki jiwanya. Kapan? Bagaimana bisa sampai di sana? Setelah menyadari potongan logam yang rusak melayang di samping jiwanya seperti seorang wali, Duan Lingtian sangat senang sekaligus terkejut. Dia kaget karena dia tidak menyangka itu ada di sana, dan dia senang karena dia tidak kehilangannya saat naik ke alam Devata ini. Sementara itu, tujuh pria yang mengenakan baju besi perak yang gagal menyelidiki basis kultivasi Duan Lingtian karena kesadaran surgawi mereka dimakan oleh potongan logam yang rusak itu tercengang. Mereka saling memandang, bingung dan tidak bisa berkata-kata. Salah satu dari mereka dengan liar menebak, mungkinkah pendatang baru ini adalah Golden Celestial? Dia sampai pada kesimpulan ini ketika dia melihat Duan Lingtian benar-benar mengalahkan Wang Wei, surgawi-surgawi bulan biru, dan bagaimana kesadaran surgawinya telah menghilang ketika dia mencoba untuk menyelidiki basis kultivasi Duan Lingtian. Dia berspekulasi bahwa Duan Lingtian pasti adalah sembilan kesengsaraan bodilis celestial di alam duniawi dan telah menjadi Golden Celestial setelah naik ke alam Devata ini. Namun, dia sepertinya lupa bahwa Celestial Ascension Pool dihadapannya khusus untuk Eminent Celestials yang baru saja naik. Sembilan Celestial tanpa tubuh kesengsaraan yang naik memiliki Celestial Ascension Pool eksklusif untuk mereka yang akan membantu mereka membangun kembali tubuh fisik mereka dan menjadi Golden Celestials. Golden Celestial, mustahil. Jangan lupa ini bukan kolam yang menerima sembilan kesengsaraan bodilis celestial yang baru naik. Celestial Ascension Pool ini hanya untuk Eminent Celestial yang baru saja naik. Setelah transformasi mereka, mereka hanya akan menjadi Crimson Moon Heavenly Celestials. Petik 2. Betapa menakutkannya Crimson Moon Heavenly Celestial. Metode Celestial dan kemampuan surgawi yang dia gunakan benar-benar luar biasa. Meskipun dia hanya Celestial surgawi bulan merah, dia berhasil mengalahkan Wang Wei yang merupakan surgawi-surgawi bulan biru. Ini berarti metode surgawi dan kemampuan surgawi benar-benar langka dan berharga. Dia pasti datang dari vaksi utama dari alam duniawi atau dia telah mengalami pertemuan yang sangat tidak disengaja di alam duniawi. Berdasarkan diskusi ketujuh pria itu, jelas mereka tidak menganggap Duan Ling Tian adalah surga emas. Mereka mengira hilangnya kesadaran surgawi mereka karena beberapa teknik untuk menyembunyikan basis kultivasi seseorang. Lagi pula, metode surgawi, kemampuan surgawi. Setelah mendengar percakapan antara ketujuh pria itu, Wang Wei yang kehilangan satu tangan dan satu kakinya berbalik untuk melihat ke arah Duan Ling Tian lagi. Kali ini, matanya dipenuhi keserakahan. Namun, ketika Duan Ling Tian membalas tatapannya, dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Meski begitu, keserakahan di matanya tidak hilang. Faktanya, itu hanya meningkat. Sebuah surgawi-surgawi merah muda mampu mengalahkan surgawi-surgawi bulan biru dengan mengandalkan metode surgawi dan kemampuan surgawi. Kekuatannya bahkan meningkat beberapa level. Tampak jelas betapa kuatnya metode surgawi dan kemampuan surgawi Duan Ling Tian. Crimson Moon Heavenly Celestial Blue Moon Heavenly Celestial Duan Ling Tian yang telah pulih dari kegembiraan dan keterkejutannya karena menemukan potongan logam yang rusak, mengalihkan perhatiannya ke orang-orang berbaju besi perak. Kerutan muncul di wajahnya saat dia bertanya, begitukah basis kultivasi surgawi-surgawi di alam Devata diberi peringkat. Meskipun Duan Ling Tian tahu eminen celestials dari alam duniawi akan menjadi surgawi celestials setelah kenaikan mereka, sembilan celestial tanpa tubuh kesengsaraan dari alam duniawi akan menjadi golden celestials setelah kenaikan mereka, dan golden celestials peringkat lebih tinggi dari surgawi celestial, dia tidak tahu di sana adalah peringkat. Kakamu bahkan tidak tahu tahap budidaya surgawi-surgawi. Wang Wei dan tujuh pria berbaju perak tercengang saat mendengar kata-kata Duan Ling Tian. Setelah melihat Duan Ling Tian, mereka memastikan bahwa dia benar-benar tidak mengerti. Jika dia berasal dari vaksi utama, dia pasti akan tahu tentang jajaran surgawi celestial. Kamu benar, tidak mungkin seseorang dari vaksi utama tidak menyadari hal ini. Dalam hal ini, kemungkinan dia mengalami pertemuan yang sangat tidak disengaja dan memperoleh metode surgawi dan kemampuan surgawi yang langka dan berharga. Orang-orang dengan armor perak membahas ini melalui transmisi suara. Akhirnya, mereka sampai pada kesimpulan bahwa pemuda berpakaian ungu yang baru saja naik pasti mengalami pertemuan kebetulan yang luar biasa. Tidak mungkin dia berasal dari vaksi utama. Dalam sekejap, tatapan mereka dipenuhi dengan keserakahan ketika mereka menoleh untuk melihat Duan Ling Tian. Seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi perak menjelaskan dengan kilatan di matanya, surgawi-surgawi memiliki tujuh tahap dalam budidaya mereka. Mereka tepat disebut tujuh tahap surgawi-surgawi. Tujuh tahap tersebut adalah surgawi-surgawi bulan merah, surgawi langit bulan oranye, surgawi bulan kuning, surgawi bulan hijau, surgawi bulan biru, surgawi bulan indigo, dan surgawi-surgawi valet bulan. Kekuatan mereka sesuai dengan kekuatan tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dan sembilan kesengsaraan surgawi tanpa tubuh. Petik 2. Tujuh warna pelangi. Duan Lingtian mengangkat alisnya setelah mendengar kata-kata pria parubaya berbaju besi perak. Jika demikian, pria parubaya yang mengenakan baju besi perak terus berkata, basis kultivasi surgawi mungkin mirip dengan surgawi tanpa tubuh, tetapi surgawi, secara alami, lebih kuat. Bagaimanapun, surgawi tanpa tubuh hanya akan mendapatkan kembali tubuh fisik mereka setelah mereka kenaikan. Di alam duniawi, karena kurangnya tubuh fisik, mereka rentan terhadap metode surgawi dan kemampuan surgawi alam devata, dan mereka juga tidak dapat menguasainya. Petik 2. Pria parubaya lapis baja perak melanjutkan, misalnya, surgawi-surgawi bulan hijau yang telah menguasai kemampuan surgawi dan metode surgawi yang normal sama kuatnya dengan sembilan kesengsaraan tanpa tubuh surgawi di alam duniawi. Tanpa semua teknik. Pada saat ini, pria parubaya dengan baju besi perak memandang Duan Lingtian dengan saksama sebelum dia berkata, meskipun Anda adalah surgawi-surgawi bulan merah, kekuatan yang Anda tunjukkan membuktikan bahwa Anda mampu mengalahkan sembilan kesengsaraan bodiless celestials ketika Anda berada di alam duniawi. Bagaimanapun, kekuatan yang Anda gunakan untuk mengalahkan Wang Wei sebanding dengan orange sun golden celestial yang tidak menggunakan metode surgawi, kemampuan surgawi atau senjata surgawi. Petik 2. Orange sun golden celestial, Duan Lingtian tercengang. Mirip dengan surgawi-surgawi, surgawi emas juga dibagi menjadi tujuh peringkat. Mereka adalah matahari merah emas celestial, matahari oranye emas langit, matahari kuning emas langit, matahari hijau langit emas, matahari biru emas langit, matahari biru indigo sun golden celestial, dan valet sun golden celestial. Dia terus berkata ketika dia melihat ekspresi bingung di wajah Duan Lingtian, kekuatan penuh Wang Wei setara dengan celestial emas matahari merah yang tidak menggunakan metode surgawi, kemampuan surgawi atau senjata surgawi. Sebagai Crimson Moon Heavenly Celestial, kekuatan Anda sudah setara dengan orange sun golden celestial. Ini berarti ketika Anda menjadi eminen celestial, Anda sekuat scarlet sun golden celestial. Tentu, ini dalam kondisi mereka tidak menggunakan metode surgawi, kemampuan surgawi, atau senjata surgawi. Petik 2. Setelah mendengarkan penjelasannya, Duan Lingtian secara alami memahami segalanya. Wang Wei adalah surgawi-surgawi bulan biru. Adapun yang lainnya, menilai dari kesadaran surgawi mereka, ada lima surgawi bulan biru dan dua surgawi bulan indigo di antara mereka. Ketika orang-orang berbaju perak mencoba untuk menyelidiki basis kultifasinya, Duan Lingtian berhasil menemukan basis kultifasi mereka sebagai celestial tanpa tubuh. Oleh karena itu, dia dapat dengan mudah mengubahnya menjadi jajaran surgawi celestial. Ini berarti di antara orang-orang ini, lima dari mereka setara dengan Wang Wei sementara dua lainnya lebih kuat darinya. Segera setelah itu, Duan Lingtian memandang pria parubaya dengan baju besi perak dan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa kamu? Dia tidak tahu siapa orang-orang ini, yang menunggu celestial yang baru naik oleh celestial ascension pool untuk memimpin mereka ke kam untuk pendaftaran. Bab 2580, tentara Silverwim dari kota berdarah spektre. Duan Lingtian tidak tahu siapa orang-orang berbaju besi perak ini, termasuk Wang Wei. Dia bahkan tidak tahu mengapa mereka membawa celestial yang baru naik ke kam. Dia tidak naik ke alam devata untuk melapor untuk bertugas di kam. Dia telah naik karena lingkungan dan sumber daya kultifasinya yang unggul sehingga dia bisa menjadi lebih kuat dan menyelamatkan K.R., keluarganya, dan teman-temannya di alam persembahan surgawi setelah seribu tahun. Kami adalah The Curions of the Silverwim Army, jawab pria parubaya berbaju perak. Tentara Silverwim, Duan Lingtian mengerutkan kening dan bertanya, kalian semua dalam satu pasukan. Iya, pria parubaya dengan baju besi perak mengangguk saat dia berkata, kami adalah tentara Silverwim, pasukan kota Spektra berdarah. Komandan Tuan kami adalah salah satu dari tiga pembangkit tenaga listrik terkuat yang melayani di bawah gubernur kota berdarah Spektra. Blue Dispectra City, Duan Lingtian berkata sambil mengangkat alis. Blue Dispectra City adalah satu-satunya kota di wilayah ini. Itu adalah pusat dari Nine Spectra County, selain sebagai tempat peristirahatan para Celestial yang lewat. Pria parubaya dengan baju besi perak menambahkan, Celestial Ascension Pool yang baru saja Anda tinggalkan adalah salah satu dari banyak Celestial Ascension Pulse yang menjadi tanggung jawab Blue Dispectra City. Mereka yang baru saja naik biasanya akan diterima oleh dua decurions of the Silverwim Army. Petik 2. Diterima. Duan Lingtian bertanya dengan tenang. Tadi, ku dengar kau harus membawa kami ke kam untuk melapor. Apa kita akan pergi ke kam tentara Silverwim? Iya, pria parubaya dengan baju besi perak mengangguk. Duan Lingtian menyipitkan matanya dan bertanya, mengapa saya harus melapor ke kam tentara Silverwim? Ini adalah aturan di sini. Semua yang naik ke sembilan spektra kaunti akan dipimpin oleh tentara dari kota masing-masing ke kam mereka dan melapor untuk bertugas. Kemudian, mereka akan bertugas di bawah pengawasan tentara, pria parubaya itu. Berbaju besi perak berkata, hanya mereka yang telah mengabdi selama seribu tahun yang akan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Saya harus mengabdi selama seribu tahun sebelum saya bisa mendapatkan kembali kebebasan saya. Mata Duan Lingtian semakin menyipit. Dia berkata sambil mencibir, benar-benar aturan tirani. Berani-beraninya mereka memaksa orang yang telah naik untuk mengabdi pada mereka selama seribu tahun sebelum memberi mereka kebebasan. Duan Lingtian berhenti sejenak saat dia menyapu matanya pada delapan decurions tentara Silverwim, termasuk Wang Wei, sebelum dia berkata dengan dingin, meskipun saya baru saja naik ke alam Devata, saya tidak memikirkan siapapun dari Anda. Mampu menghentikan saya jika saya ingin pergi. Petik 2 Di antara delapan decurions dari Silverwim Army, dua indigo Moon Heavenly Celestial adalah yang terkuat. Kecuali jika mereka telah menguasai beberapa metode surgawi yang sangat kuat atau kemampuan surgawi, dua surgawi-surgawi indigo bulan tidak akan menimbulkan bahaya bagi Duan Lingtian. Ekspresi delapan decurion berubah segera setelah Duan Lingtian selesai berbicara. Pada saat ini, suara yang kuat menggelegar dari cakrawala. Mereka mungkin tidak bisa membuatmu tinggal. Namun, sekarang kita sudah tiba, tidak akan mudah bagimu untuk pergi. Duan Lingtian mengangkat alis setelah mendengar ini dan melihat ke arah suara itu. Di kejauhan, dua sosok melintas di langit dengan kecepatan luar biasa dan muncul hanya dalam sekejap mata. Sosok itu milik dua pria yang juga mengenakan baju besi perak. Salah satunya adalah seorang pria parubaya dan yang lainnya adalah seorang pria muda. Meski kedua pendatang baru itu juga mengenakan armor perak, lambang di dada mereka berbeda dibandingkan dengan delapan decurion. Kepala dua wim terukir di baju besi mereka sementara decurions hanya memiliki satu wim terukir di baju besi mereka. Ini jelas menunjukkan bahwa kedua orang ini memegang posisi lebih tinggi dari delapan orang tersebut. Lord Centurion, delapan decurions of the Silverwim Army memberi hormat dan memberi hormat kepada pria parubaya dan pemuda berbaju besi perak. Seperti yang diharapkan, kecurigaan Duan Lingtian dikonfirmasi segera setelah delapan decurion itu menyambut kedua pria itu. Suara mendesing. Suara mendesing. Sedetik kemudian, Duan Lingtian menemukan kesadaran surgawi dari dua perwira tentara Silverwim menuju ke arahnya. Jelas mereka mencoba untuk menyelidikinya. Duan Lingtian tidak khawatir untuk memulai ketika kedua perwira itu tiba, tetapi dia lebih santai ketika dia menemukan kesadaran surgawi mereka hanya sekuat sembilan kesengsaraan surgawi tanpa tubuh. Lelucon apa? Dia bahkan tidak takut akan serangan jiwa dari sembilan kesengsaraan tak berwujud celestial, mengapa dia takut sedikit menyelidiki dari kesadaran surgawi keduanya. Seperti yang diharapkan, segera setelah kesadaran surgawi kedua perwira itu memasuki Duan Lingtian, itu langsung dimakan oleh potongan logam yang rusak yang melayang di samping jiwanya. Ekspresi dari dua perwira tentara Silverwim segera berubah. Teknik bagus. Perwira parubaya itu memuji Duan Lingtian. Sungguh langka bagi seseorang yang baru saja naik ke spirit overarching heaven, hanya Crimson Moon Heavenly Celestial, untuk menguasai teknik yang begitu mengesankan untuk menyembunyikan basis kultivasi seseorang. Perwira muda itu memandang Duan Lingtian. Apa yang terjadi? Apakah kedua perwira itu datang untuk mencegahku pergi? Duan Lingtian bertanya dengan tenang. Dia akhirnya menyadari mengapa decurion parubaya itu begitu sabar dan membantu saat dia menjelaskan segalanya kepadanya. Faktanya, mereka sudah memberitahu para perwira dan hanya mengulur waktu. Dia mengejek dalam hati, apakah mereka mengira kedua perwira itu akan mampu menghentikannya? Naif sekali. Bagaimanapun, sampai sekarang, dia belum mengungkapkan kekuatan penuhnya. Sebelumnya, kelemahan terbesar saya adalah jiwa saya. Namun, sekarang, keyakinan Duan Lingtian meningkat ketika dia memikirkan tentang potongan logam rusak yang melayang di dekat jiwanya. Sebelum kenaikannya, Duan Lingtian telah berpikir panjang dan keras tentang ini. Dia bisa mengandalkan metode surgawi dan kemampuan surgawi untuk melawan lawan yang lebih kuat darinya. Namun, jika lawannya terlalu kuat dan melakukan serangan jiwa sebelum dia bisa bereaksi, dia akan dikutuk. Meskipun demikian, sekarang dia memiliki bagian logam yang rusak, dia tidak lagi takut. Bagaimanapun, potongan logam yang rusak akan melahap semua serangan jiwa yang diarahkan padanya. Duan Lingtian berpikir dalam hati, seberapa kuat serangan jiwa untuk melewati potongan logam yang rusak. Jika saya tidak salah, potongan logam yang rusak dapat dengan mudah melahap serangan jiwa dari langit emas yang menyeluruh. Ada kemungkinan ia bahkan bisa melahap serangan jiwa dari Kaisar Surgawi Alam Devata. Keyakinannya bangkit kembali ketika dia mengingat potongan logam yang rusak secara tidak langsung diberikan kepadanya oleh Xiajie, Paman Ketiga KR dan pembangkit tenaga listrik dari Tanah Persembahan Surgawi. Matanya bersinar ketika dia memikirkan ini. Secara alami, ini hanya spekulasi, dia tidak sepenuhnya yakin apakah potongan logam yang rusak dapat menahan serangan jiwa dari Kaisar Surgawi. Duan Lingtian terus berpikir, selama pertarungan saya dengan Wang Wei, saya tidak melepaskan kekuatan penuh dari 13 pedang terate hijau. Jika saya telah menggunakan ke-13 pedang, saya akan menjadi lebih kuat. Selain itu, saya bahkan tidak menggunakan artefak Devata, pedang indah tujuh lubang yang kehilangan semangatnya. Bahkan kemudian, itu sebanding dengan senjata surgawi terbaik. Jika saya tidak menggunakan Seven Orifices Sword, saya akan tetap sekuat Green Sun Golden Celestial tanpa metode surgawi, kemampuan surgawi atau senjata surgawi. Dengan Seven Orifices Exquisite Sword, saya mungkin sejajar dengan Valet Moon Golden Celestial tanpa metode surgawi, kemampuan surgawi, dan senjata surgawi. Petik 1. Duan Lingtian menyadari semua ini karena dia dulu memiliki harta karun tertinggi surgawi, pagoda tujuh harta karun, meskipun rusak. Harta karun tertinggi surgawi dapat membantu pemiliknya jauh lebih banyak daripada harta tertinggi surgawi biasa. Bahkan harta karun tertinggi surgawi yang paling umum akan dapat meningkatkan kekuatan pemiliknya, apalagi harta karun tertinggi surgawi. Secara alami, saya masih tidak memiliki peluang melawan Valet Moon Golden Celestial dalam pertempuran yang sebenarnya. Bagaimanapun, makhluk seperti itu pasti memiliki senjata surgawi, metode surgawi, dan kemampuan surgawi. Duan Lingtian menyadari hal ini. Faktanya, bahkan Grinsun Golden Celestial yang telah menguasai teknik surgawi biasa atau kemampuan surgawi dan menggunakan senjata surgawi biasa akan menjadi pertandingan yang sulit bagi saya. Bagaimanapun, dengan semua teknik dan senjata, itu akan meningkatkan kekuatannya 2 hingga 3 level. Pada saat itu, kekuatan mereka akan sebanding dengan Valet Moon Golden Celestial tanpa metode celestial, kemampuan surgawi, dan senjata surgawi. Petik 1. Sampai sekarang, Duan Lingtian tidak yakin seberapa besar kekuatannya akan meningkat jika dia menggunakan Seven Orifices Exquisite Sword. Oleh karena itu, dia tidak yakin apakah dia akan cocok dengan Grinsun Golden Celestial. Terima kasih telah menonton!